Wiro Sableng 040, Setan Dari Luar Jagad Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Episode, Setan Dari Luar Jagad Karya, Bastian Tito Satu-dua penunggang kuda itu berhenti di kaki bukit wadah selintang yang merupakan bukit berbatu-batu hampir tanpa pepohonan Suasana tampak gersang pada saat matahari hendak penggelam itu Kaki bukit dicekam kesunyian Sesekali terdengar suara tiupan angin di kejauhan, bergaung di selaba batuan Pendekar 212 Wiro Sableng mengangkat kepala memandang ke arah puncak bukit batu Sinar seng suria yang hendak tendalam membuat bukit batu itu seperti dibungkus warna merah kekuningan Batu-batu bukit tampak seperti tumpukan emas Satu pemandangan yang cukup indah sebenarnya Tetapi diam diam murid yang sinto gendeng dari gunung gede merasakan adanya keangkeran tersembunyi di bukit wadah selintang itu Anak muda, aku hanya mengantarmu sampai di sini Yang berkata adalah kakek berpakaian hitam memakai caping bambu Pada wajahnya sebelah kiri ada cacat bekas luka yang sangat besar dan tak sedap untuk dipandang Kenapa tidak terus sampai ke puncak bukit sana tanya Wiro tanpa mengalihkan pandangan kedua matanya dari puncak bukit wadah selintang Si kakek menggeleng Bukankah kita sudah berjanji ujar si kakek yang bernama Poniran Kuantar kau sejauh ini sampai kemari tanpa upah tanpa imbalan Semua demi ikut membantu menghancurkan angkara murka Kali ini walaupun kau bayar seribu ringgi temas atau lemas sebesar kepala Tak nanti aku akan mau menapakan kaki ke atas bukit itu Kau lihat cacat di peti kiriku ini Bekas hantaman makhluk Jahanam itu Wiro anggukan kepala Setan dari luar jagat Itu nama makhluk yang kau maksudkan itu Kakek yang ditanya anggukan kepala dan wajahnya yang cacat membersihkan rasa takut Setan dari luar jagat Mengulang Wiro seraya garuk-garuk kepala Nama hebat Tapi apa betul ada makhluk begitu? Setan yang datang dari luar jagat Jagat yang mana kek sulit bagiku untuk menerangkan padamu Kau telah berani datang kemari Bahkan hendak naik ke puncak bukit ini Kau akan menemui makhluk itu, anak muda Jangan lupa ciri-cirinya Dan aku berdoa agar kau kembali dengan selamat Paling tidak dalam keadaan tubuh masih utuh Jadi kau tak akan menungguiku di kaki bukit ini Tanya Wiro pula Kakek poniran menggeleng Eh apa maksudmu menggeleng seperti itu Wiro? Sebetulnya aku kasihan padamu Terus terang aku tak yakin kau akan kembali ke kaki bukit ini Lalu buat apa aku menunggu mayat yang tidak bakal Datang Wiro pencongkan mulut dan garuk-garuk kepalanya Mendengar kata-kata si kakek Kalau begitu kau boleh pergi sekarang Kata Wiro pula lalu turun dari kudanya Dan menyerahkan tali kekang pada kakek poniran Aku tetap berdoa untuk keselamatanmu Wiro tersenyum Sesaat setelah kakek dan dua ekor kuda itu Lenyap dari pemandangannya Pendekar 212 balikan tubuh Dengan gerakan enteng Setengah berlari dia melanjutkan perjalanan menuju puncak bukit wadah selimpang Sambil berlari sesekali Wiro menggenggam hulu kapak naga geni 212 yang terselip di pinggangnya Setiap dia menyentuh senjata mustika pemberian gurunya itu dia merasakan ada kekuatan dan ketenangan dalam dirinya Dengan tangkas dia berlari terus Namun semakin tinggi jauh ke atas bukit semakin perlahan larinya karena dia harus berhati-hati Batu-batu padas itu bukan saja membentuk lereng terjal tapi juga licin berlumut Ketika baru mencapai pertengahan ketinggian bukit Seng Surya telah lama tenggelam dan bukit wadah selimpang kini diselimuti kegelapan Udara pun berubah menjadi sangat dingin Sepasang kaki pendekar 212 Wiro Sableng mendadak berhenti melangkah ketika tiba-tiba entah dari bagian bukit sebelah mana datangnya Terdengar suara lolongan aneh Seperti lolongan serigalah hutan tetapi juga mirip-mirip lolongan manusia Seumur hidupnya belum pernah Wiro mendengar suara lolongan seperti itu Tengkuknya terasa dingin dan tubuhnya bergidik Gila! Apa yang harus ku takutkan Wiro memaki dirinya sendiri? Maka dia kembali melanjutkan perjalanan Mendaki dan mendaki terus dalam gelapnya malam dan dinginnya udara Sambil melangkah tangan kirinya terus menggenggam hulu kapak naga geni 212 Sebenarnya dia memang telah lama mendengar kedasyatan makhluk berjuluk setan dari luar jagad itu Juga mendengar kejahatan serta kekejian yang dilakukannya dalam dunia persilatan sejak 3 bulan terakhir ini Namun jiwa dan sifat seorang pendekar tak akan percaya sebelum melihat kenyataan dengan macu kepala sendiri Baru mendaki sejauh 20 tombak dalam kegelapan mendadak Wiro dongakkan kepala Hidungnya mencium bau busuk menyambar Wiro hentikan langkahnya Bau kemenyan bibir seng pendekar bergetar Siapa malam-malam begini di tempat seperti ini membakar kemenyan? Jangan-jangan Gila Mana ada setan membakar kemenyan Wiro merenung sejenak Bau kemenyan semakin sangat menyambar hidungnya Dia berpikir dan menimbang-nimbang Apakah akan melanjutkan perjalanan menuju puncak bukit atau mencari sumber bau kemenyan itu? Pendekar ini memutuskan untuk mencari dan mendatangi sumber yang menghambur bau kemenyan Karena dia bergerak ke arah kanan dari jurusan mana bau itu datang dengan keras Selang beberapa lama, di kejauhan Wiro melihat ada nyala api kecil sekali, seperti titik-titik kecil Wiro mempercepat langkahnya menghampiri nyala api itu Beberapa kali kakinya tersandung atau terpeleset di batu licin, membuatnya hampir jauh Ketika dia akhirnya mencapai nyala api itu, pendekar kita jadi tercekat Nyala api ternyata adalah bara menyala yang terletak dalam sebuah pendupaan tanah Di dalam pendupaan itu juga terdapat sepotong besar kemenyan Benda inilah yang dalam keadaan terbakar menebar bau harum santar dan menggidikan Wiro maju satu langkah mendekati pendupaan Kedua kakinya mendadak seperti di pantek ketika tiba-tiba sekali kembali terdengar suara lolongan aneh tadi Dekat sekali Tapi memandang berkeliling pemuda ini tidak melihat manusia atau binatang, atau makhluk apapun Ketika kedua matanya memandang kearan pendupaan, astaga Baru saat itu dilihatnya apa yang bertebaran malang melintang di atas bebatuan di sekitar pendupaan Tulang belulang aneh berwarna hitam seperti arang Semula sulit bagi Wiro untuk menduga tulang belulang apa adanya itu Namun begitu matanya membentur beberapa batuk tengkorak kepala manusia Serta sederetan tulang-tulang iga dan selangkangan Jelas sudah semua itu adalah tulang belulang dan potongan-potongan tengkorak manusia Hanya saja, mengapa berwarna hitam seperti hangus terbakar? Wiro kembali memandang berkeliling Mulutnya terkancing sebaliknya kedua matanya dibuka lebar-lebar Tetap saja dia tidak melihat siapa-siapa kecuali kegelapan Setelah berpikir sejenak akhirnya dia memberanikan diri berteriak Kisanak yang membakar kemenyan silahkan muncul Aku ingin berkenalan teriakan pemuda itu bergema dalam kegelapan malam lalu lenyap Berbarengan dengan lenyapnya gemas ruan, dikejauhan tiba-tiba terdengar suara tolongan seperti tadi, hanya kini disusul dengan suara tawa di antara deru angin yang ikut muncul Lalu ada suara bergemeletakan seperti ada benda jatuh menggelinding Wiro berpaling ke kiri Di lamping batu yang terjal sebuah benda bulat menggelinding bergemeletakan, bergulir ke arah pendupaan dan terhenti di antara tumpukan tulang belulang Benda itu ternyata sebuah tengkorak kepala manusia berwarna hitam Dari salah satu rongga metu, tengkorak menyembul keluar seekor ular hitam bermata merah Binatang sepanjang tiga jengka ini menggeliat-geliatkan lehernya beberapa kali lalu meluncur lenyap dalam kegelapan Wirohlah nafas dalam Walau hatinya memaki namun damdiam dia harus mengakui kalau saat itu ketegangan menyelimut dirinya Perlahan-lahan pendekar 212 putar tubuhnya, lalu tinggalkan tempat itu, kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak bukit batu ada selintang Kalau tadi dari kaki bukit, sebelum matahari termenam bukit batu itu tampak tidak begitu tinggi Tetapi setelah berjalan cukup lama dia masih belum mampu mencapai puncaknya Di satu tempat Wiroh bersandar ke dinding batu, berhenti untuk mengusap keringat yang membasahi mukanya padahal udara di bukit itu dingin sekali Saat dia mengusap keringat di mukanya itulah dia melihat tiga tombak di bawahnya, terpisah oleh ketinggian debatuan yang berbeda, ada nyala api Persis seperti nyala api yang dilihatnya sebelumnya Aneh, tadi aku melewati tempat itu sebelum sampai kemari Mengapa mataku tidak melihat nyala api itu tanda tanya Wiroh membatin Dia menengadah dan menghirup udara dalam-dalam Sama sekali tidak tercium bau kemenyen Wiroh memandang lagi ke bawah sana Memperhatikan lebih teliti Ternyata tiga langkah di depan api yang menyala ada satu sosok tubuh duduk mencangkung dalarn hitamnya kegelapan Meski dia tidak dapat melihat jelas siapa adanya sosok tubuh itu Namun Wiroh yakin yang duduk itu adalah manusia, bukan setan, bukan binatang, bukan pula makhluk halus Maka dia pun berseru Hai, siapa di bawah sana orang yang duduk mencangkung tidak menjawab hanya angkat kepalanya Astaga! Wiroh tercekak Dia memang tidak dapat melihat jelas wajah orang itu Tapi tidak menyaksikan adanya kilatan cahaya merah membersit dari sepasang matanya Seperti sambaranya labara api Hai! Kenapa tidak menjawab Wiroh berseru lagi? Karena masih tidak mendapat jawaban Maka Wiroh melangkah menuruni batu cadas Hingga akhirnya sampai di hadapan orang yang duduk mencangkung di depan sebuah pendupaan tanpa kemenyen Wiroh perhatikan orang ini lekat-lekat Seorang kakek bermuka cakung panjang, berkulit coklat gelap dan memiliki rambut panjang berwarna kelabu Tak ada keistimewaan pada orang tua berpakaian serbah hitam ini kecuali sepasang matanya yang sangat tangker Berwarna merah yang dalam gelap tidak ubah seperti bara menyala Kakek, Wiroh menegur Suaranya dan juga sikapnya menyatakan penghormatan Bagaimanapun juga pendekar berpengalaman ini sudah maklum Kalau siapapun adanya orang tua di hadapannya itu pastilah dia bukan orang biasa Semula dia menyangka orang ini adalah setan dari luar jagad yang tengah dicarinya Tapi dari ciri-ciri yang dilihatnya ternyata jelas bukan Kakek, apa yang kau kerjakan malam-malam di tempat ini Si Wiroh menyambung tegurannya Yang ditanya menatap si pemuda sesaat lalu geleng-geleng kepala kemudian menunduk Kau tinggal di sekitar sini? Penghuni atau penguasa bukit batu adas lintang ini yang ditanya kembali menggeleng Aneh, dia menggeleng terus Ujar Wiroh dalam hati Mulai merasa jengkel Kakek, kau yang memiliki pendupaan itu dan menyalakan baranya orang tua berambut kelabu tampak membersitkan bayangan seperti marah pada wajahnya Kedua matanya yang merah seperti berkilau Tapi kemudian dia lagi-lagi gelengkan kepala Jangan-jangan si tua bangka ini tuli Tapi biar ku tanya sekali lagi, lalu, kek, kau tuli atau bagaimana untuk kedua kalinya Wiroh melihat si kakek unjukkan air muka marah Tapi sesaat kemudian dia kembali menggelengkan kepala Wiroh jadi garuk-garuk kepala Kau yang membuat pendupaan dan membakar kemenyan di bawah sana gelengan kepala si kakek kuat dan lama sekali Wajahnya yang cekung tampak mengelam tanda dia juga sangat marah Wiroh usap-usap dagu lalu berkata Jangan-jangan ke orangnya atau kaki tangannya makhluk bernama setan dari luar jagad itu si kakek hentakan kaki kanannya ke batu Hebat! Bukan saja tidak gampang menghentakan kaki dalam keadaan jongkok seperti itu Tapi hentakan kaki itu juga membuat Wiroh merasakan adanya getaran pada lamping bukit batu di mana dia berada Jadi kau bukan penghuni tempat ini Sama-sama pendatang sepertiku sekarang untuk pertama kalinya si kakek angguk-anggukan kepala Lalu apa maksud kedatangan ke tempat ini Wiroh bertanya Si orang tua tudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah Wiroh Loh! Kau tak mau menjawab pertanyaanku Malah balik bertanya begitu Kenapa si kau tak mau bicara menjawab pertanyaan orang kakek berambut ke huahu itu tiba-tiba buka mulutnya lebar-lebar Wiroh memperhatikan Mulut ompong sama sekali tak bergigi lagi Tapi bukan hanya ompong Orang tua ini juga tidak memiliki lidah Kalau ada sangat pendek dan tersembunyi di ujung kerongkongannya Ah, kasihan Itu rupanya dia tak bisa bicara Ujar Wiroh dalam hati Lalu dia melangkah lebih mendekati orang tua itu dan ikut jongkok di depannya Kek kata Wiroh hendak mengucapkan sesuatu tapi terputus ketika tiba-tiba sekali di kejauhan terdengar suara lolongan menggidikan Begitu suara lolongan lenyap menyusul terdengar deru angin sangat deras Datangnya dari puncak bukitu ada si intang yang gelap bulita Bagian bukit di mana Wiroh dan orang tua itu duduk mencangkung seperti di landa topan Bukit batu bergetar keras Si kakek dan Wiroh tampak terhuyung-huyung Pendupaan di atas batu mencelat mental Deru angin semakin kencang dan dasyat Wiroh sadar dia tak akan dapat bertahan dan segera akan disapu hantaman angin itu Di depannya si kakek tampak membuka mulut berulang kali Seperti mengatakan sesuatu tapi tanpa ada suara yang keluar Jatuhkan dirimu kek seru Wiroh sebelum tubuhnya disapu angin Dia menjatuhkan diri, menelungkuk sama rata dengan batu padas Terdengar suara mengemuruh ketika satu gelombang angin menyapu mengerikan di tempat itu Wiroh cengkeramkan kedua tangannya ke batu Bertahan agar jangan tersapu Untung dia sudah menjatuhkan diri seperti itu Gila! Ini lebih dasyat dari pukulan angin topan melanda samudera membatin seng pendekar Membandingkan dasyatnya tiupan angin yang melanda dengan pukulan sakti warisan Eang Sinto Gendeng Di kejauhan kembali terdengar suara lolongan aneh Hembusan angin dasyat mendadak lenyap Wiroh palingkan kepala ke kiri Lalu memandang berkeliling, mencari-cari Tapi kakek rambut kelabu tadi tak ada lagi di situ Jangan-jangan dia di labrak angin dan mental ke bawah pikir Wiroh Dia coba mengawasi lereng bukit batu di bawahnya dan memasang telinga Tak satu pun yang tampak dalam gelap itu, juga tak sepotong suara pun yang mampu didengarnya Dua rumah tua di tikungan sungai itu seperti hendak roboh dimakan usia Di luar kegelapan mencengkam Sesekali terdengar desau angin di sela-sela dedaunan pohon yang bertumbuhan di sepanjang sungai dan di sekitar rumah Sesekali terdengar riak air sungai ketika beberapa ekor ikan menyembul di permukaan air lalu menyelam cepat ke dasar sungai Di dalam rumah tua yang berlantai kayu dan penuh dibu Tiga orang tampak duduk di sudut kanan dekat pintu Sebuah pelita sangat kecil menyala di tengah-tengah mereka Begitu kecilnya hingga bukan saja tidak dapat menerangi seantara ruangan rumah Tapi juga nyaris tak mampu menerangi wajah-wajah tiga orang tadi Dua di antara mereka adalah dua orang tua berambut putih Satunya lagi seorang pemuda berwajah tampan dan berkulit halus seperti perempuan Hanya kita bertiga yang datang Malam telah larut Apakah kita akan menunggu dua teman lainnya yang bicara adalah orang tua yang duduk dekat pintu Berpakaian putih menyerupai pakaian seorang resi Terus terang, aku tak bisa berada lama-lama di tempat ini Membuka mulut kakek berpakaian ungu Kalau begitu, sementara menunggu datangnya dua sahabat Bagaimana kalau kita mulai saja berunding mengusulkan pemuda berpakaian biru Dua orang tua menyatakan persetujuannya Maka si baju putih mengangsur duduknya agak kemuka dan pembicaraan di rumah tua itu pun dimulai Kita sudah sama mengetahui bahwa makhluk penimbul bala bernama setan dari luar jagad itu Bermarkas di puncak bukit Wadas Lintang di daerah selatan Tiga orang tokoh daerah selatan pernah lenyatroni bukit angker itu Tapi mereka tak pernah kembali lagi Menurut kabar terakhir, diperoleh kepastian bahwa ketiganya telah lewas di tangan makhluk jahat itu Berarti sembilan korban tokoh perselatan telah menjadi korban keganasan setan dari luar jagad Ditambah korban lainnya seorang adik pati Diketahui pula bahwa tiga orang gadis di kaki bukit lenyap tanpa diketahui kemana perginya Makhluk itu begitu dasyat sehingga sebegitu jauh tak ada orang-orang dari rimba perselatan mampu menyingkirkannya Ageng kumbara, harap maaf, aku potong ucapanmu, angkat bicara orang tua berpakaian ungu Turut yang aku dengar makhluk itu memiliki daya kebal yang luar biasa Kebal senjata tajam, kebal senjata mustika dan kebal pukulan sakti Tapi sebagai orang-orang perselatan kita sem tahu Setiap ilmu itu pasti ada pantangannya, pasti ada penangkalnya, pasti ada kelemahannya Aku telah meminta bantuan seorang sahabat untuk coba mencari tahu di mana kelemahan satan dari luar jagad itu Dan menyuruhnya mencari kakek sakti berjuluk si segala tahu Tapi satu bulan telah lewat, tak ada kabar berita Perkenankan saya bicara, kata pemuda berpakaian biru Namanya Pergola Bumi Seorang pertapa yang menjadi abdi dalam di keraton surokerto pernah bermimpi dan mendapat petunjuk bahwa makhluk bernama setan dari luar jagad itu hanya mampu dibunuh dengan benda yang juga berasal dari luar jagad Nah, benda apa itu tak seorang pun yang tahu Sesaat tiga orang itu terdiam seperti mernung Sahabatku Sindu Brahma, kalau aku tak salah kau pernah mengemukakan hal yang sama padaku empat minggu yang lalu Orang tua berpakaian ungu usap mukanya lalu inengangguk Betul sekali ageng kumbara Begitu petunjuk yang ku dapat, tetapi benda apa yang dimaksudkan tak dapat diketahui jawabnya lebih lanjut Benda apa saja yang dimaksud dengan benda dari luar jagad Apakah air hujan, atau sinar matahari, atau cahaya rembulan dapat dianggap sebagai benda dari luar jagad dan mampu menewaskan makhluk itu? Kita perlu petunjuk, Sindu Brahma sesaat perhatikan wajah jan sikap ageng kumbara lalu berkata Ageng, kulihat kau seperti memikirkan sesuatu Dan wajahnya menunjukkan kegelisahan terus terang Aku memang gelisah Ada yang aku khawatirkan titik kalau kami boleh tahu tanda tanya bertanya pergola bumi Sekitar awal bulan lalu, para tokoh di barat pernah mengadakan pertemuan Maksud pertemuan sama dengan yang kita adakan saat ini Yaitu untuk mengakhiri petualangan jahat setan dari luar jagad Kalau aku tak salah menyirap kabar dalam pertemuan itu diputuskan untuk mengirimkan murid tunggal nenek sakti bernama Sinto Gendeng dari puncak gunung gede ke puncak wadah Sintang Guna membunuh setan dari luar jagad itu Nah, tanpa mengetahui lebih dulu apa kelemahan makhluk itu, bukankah kepergian murid si nenek sakti sama saja dengan mengantar nyawa? Lalu ku dengar kabar bahwa pendekar sakti itu telah berangkat menuju puncak wadah Sintang sekitar satu minggu lalu Saat ini berarti kira-kira dia sudah berada di tempat itu Kalau dia sampai tewas percuma di tangan setan dari luar jagad, bukankah berarti kita akan kehilangan seorang tokoh muda yang menyandang nama besar dalam dunia persilatan lalu Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanda tanya bertanya Sindu Brahma Saya ada usul Mudah-mudahan kalian orang tua mau menyetujui, menyahuti pergola bumi Kemukakan usulmu, pendekar muda, ujar Sindu Brahma Kami yang tua akan mendengar dan akan menyokong kalau usulmu memang bisa dilaksanakan Titik saya akan menemui abdi dalam keraton surau kerto yang saya ceritakan tadi Lalu memintanya untuk melakukan hening cipta rasa kembali guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut Benda luar jagad apa sebenarnya yang dapat menewaskan setan dari luar jagad? Kalau disetujui, saya akan berangkat ke kota reja malam ini juga, usulmu masuk akal Caranya bisa dilaksanakan Aku menyetujui Bagaimana denganmu Sindu Brahma bertanya ageng kumbara? Aku setuju juga Lalu belum selesai Sindu Brahma menyelesaikan ucapannya di luar tiba-tiba terdengar seruan Para sahabat, aku sudah menemukan benda yang kalian bicarakan itu Setan dari luar jagad akan dapat kita tamatkan riwayatnya Sesaat kemudian pintu terpentang lebar dan sesosok tubuh masuk ke dalam Kurus tinggi tapi bungku Datuk bungku ketiga orang yang duduk di lantai sama berseru Kami memang sedang menunggu-nunggumu Rupanya kau muncul membawa berita besar berkata Sindu Brahma Ayo duduk dan lekas katakan apa yang kau temukan Orang yang dipanggil dengan sebutan Datuk Bungkuk menyeringai sesat Dia ternyata seorang tua berkumis dan berjanggut lebat Memiliki sepasang meta yang satu sangat besar dan satu lagi sangat kecil Seperti tertutup Tubuhnya tidak bisa berdiri lurus, selalu menekuk bungku Setelah menutup pintu lebih dulu Seng Datuk lalu mengambil tempat duduk di lantai di samping Sindu Brahma Nafasnya tampak mengengah, dadanya turun naik Izinkan aku mengatur nafas dulu, berkata Seng Datuk lalu berulang kali menarik nafas dalam Aku berlari seperti dikejar hantu agar dapat sampai ke tempat ini lebih cepat Aku khawatir kalian sudah pergi Setelah nafasnya tidak menyengah lagi dan debaran pada dadanya menyurut Datuk Bungkuk baru membuka mulut Satu minggu lalu ketika diadakan perayaan maulut di Parang Tritis Secara tak sengaja aku bertemu seorang biksu Buddha yang ikut menyaksikan perayaan Ternyata biksu ini bukan hanya tahu soal agama, bukan hanya suka menghadiri berbagai perayaan keagamaan atau kepercayaan lain Tapi juga seorang yang arif akan apa yang selama ini terjadi dalam rimba perselatan titik Ah, penuturanmu sungguh menarik Teruskanlah Datuk kata Ageng Kumbara tak sabar ketika Datuk Bungkuk sesaat menghentikan ceritanya untuk mengusap keringat di wajahnya Kalian tahu apa yang secara tak kuduga kemudian diberikan biksu itu padaku Tanda tanya Datuk Bungkuk lanjutkan penuturannya Sebuah benda Menurut seng biksu dengan mempergunakan benda itu maka musnahlah segala kekuatan dan kekebalan setan dari luar jagad Dengan mudah di abisa dibunuh Datuk Bungkuk memandang berkeliling Dan melihat wajah ketiga sahabatnya itu menunjukkan rasa kagum Apakah kau mim bawa benda itu saat ini Datuk bertanya pergola bumi Sudah barang tentu Sudah barang tentu sahut seng Datuk penuh bangga Bolehkah kami melihatnya tanya Ageng Kumbara dan Sindu Brahma hampir berbarengan Tentu Aku akan perlihatkan padamu Jangan khawatir Benda ini milik kita bersama Milik barisan kebenaran untuk menghancurkan kejahatan jawab Datuk Bungkuk pula Lalu diagerakan tangan kanannya ke pinggang di mana membelit sebuah ikat pinggang besar terbuat dari kulit Pada bagian kanan ikat pinggang itu ada sebuah kantong besar Diikuti sorot pandang tiga orang tokoh silat sahabatnya Datuk Bungkuk membuka penutup kantong Penutup terbuka Sebuah benda dikeluarkan dari dalam kantong ikat pinggang Namun sebelum keseluruhan tangan Datuk Bungkuk keluar dari dalam kantong tiba-tiba menghentak suara lolongan aneh dari arah atap bangunan Bersamaan dengan itu terdengar deru angin sangat dasyat Pelita di dalam rumah padam bahkan mental Rumah tua itu berderak-derak seperti hendak runtuh Di saat itu pula atap rumah bobol Sesosok tubuh hitam berkelebat masuk dalam gelap Sulit untuk dilihat atau diduga siapa adanya Apalagi keempat orang yang ada di dalam rumah tengah diselimuti rasa kejut dan kaget bukan kepalang Selagi ketegangan mengguncang rumah dan semua orang yang ada di dalamnya diam tercekat mendadak terdengar jeritan Datuk Bungkuk Keras dan menggidikan Lalu sosok tubuh yang tadi masuk kembali berkelebat Meleset ke atas dan lenyap menerobos lewat atap yang cebol Sindu berama, pergola bumi, Datuk Bungkuk Kalian di mana berseru ageng kumbara di dalam gelap ketika deru angin perlahan-lahan merada dan di kejauhan terdengar lagi suara lolongan mengerikan itu lalu lenyap Saya di sini, jawab pergola bumi dengan cepat dari sudut kanan Aku di sebelah kirimu Ageng menyahut sindu berama dengan suara tertahan tanda masih belum lepas dari rasa kejut Tapi tak ada sama sekali jawaban dari Datuk Bungkuk Datuk Bungkuk tanda tanya memanggil ageng kumbara Tetap tak ada jawaban Terangi ruangan ini Nyalakan api seru ageng kumbara tegang Ketika api dinyalakan tampaklah Datuk Bungkuk menggeletak di lantai Muka dan sekujur tubuhnya tampak hangus seperti arang Tangan kanannya sebatas bahu lenyap alias tanggal dari persendian Gusti Allah desi sindu berama dengan suara bergetar Siapa melakukan kekejian ini saya? Kita semua tadi hanya melihat ada seseorang menerobos atap masuk ke dalam Hanya terlihat dua titik merah aneh Lalu jeritan Datuk Bungkuk tanda seru yang bicara pemuda bernama Pergola Bumi Ada yang melihat benda yang dikeluakan dan digenggam Datuk Bungkuk dari dalam kantong ikat pinggangnya Saya tidak melihat menerangkan Pergola Bumi Aku cuma melihat sekelebatan Sebuah benda hitam berbentuk agak gepeng Tak jelas benda apa berkata ageng kumbara Sindu kumbara melangkah mendekati mayat Datuk Bungkuk Berlutut memeriksa kantong pada ikat pinggang Seng Datuk Ternyata kantong kulit itu kosong Tiga bukit wadah selintang sekitar 12 bulan sebelumnya Sudah hampir 40 hari hujan tak pernah turun Kegersangan menyelimuti daerah selatan Pepohonan di bebukitan mulai meranggas kering Siang hari panasnya bukan alang kepalang Tetapi pada malam hari udara dingin seperti hendak membeku aliran darah Suatu malam di puncak bukit wadah selintang Untuk kesetian kalinya malam itu adalah malam Jumat Kliwon Sejak seorang lelaki tak dikenal menginjakan kakinya di puncak bukit Lalu bersilah di atas sebuah batu besar Memulai suatu tapa yang dia sendiri tidak tahu kapan akan berakhir fa Pada malam Kliwon yang pertama, yaitu tiga hari setelah orang ini memulai tapanya Satu suara gaib menggema di haing telinganya Anak manusia bernama Kondang Panahan, aku penghuni dan penguasa bukit wadah selintang ini Tiga hari lalu aku telah menyaksikan kedatanganmu, duduk di atas batu dan mulai bertapa Apa maksud tujuanmu melakukan tapa ini lelaki yang bertapa dengan matel, terpejam tampak bergetar sekujur tubuhnya Wajahnya berubah pucat tapi kedua matanya tidak dibuka, tetap terpejam Eh yang terima kasih kau telah memperhatikan dan mau menemui diriku Aku Kondang Panahan tidak mempunyai maksud lain dari bertapa di sini Kecuali menginginkan mendapatkan satu ilmu kesaktian luar biasa Ilmu kesaktian yang lampun tidak memilikinya titik terdengar suara tertawa dari makhluk yang tidak berwujud Manusia selalu ingin mencari kesaktian Dan kau menginginkan kesaktian luar biasa Yang tak dimiliki orang lain Ilmu kesaktian apa misalnya tanda tanya Misalnya ilmu mempandiri Tak ada senjata atau kesaktian lain yang sanggup mencederai ku titik Setelah kau dapatkan ilmu kesaktian itu Apa yang akan kau lakukan banyak eh yang Misalnya membunuh musuh-musuhku Mencari harta kekayaan Menghancurkan siapa saja yang berani menantangku Tujuan akhir adalah menguas airimba persilatan Menjadi tokoh nomor satu Kau tahu kalau apa yang kau sebutkan itu adalah jalan sesat Tanda tanya aku tahu betul eh Justru itu yang aku inginkan Dunia ini penuh dengan manusia-manusia yang katanya menempuh jalan benar Hidup untuk kebaikan Tapi semuanya ku ketahui ternyata munafik Lain kata lain perbuatan Lain ucapan lain tindakan Mereka termasuk orang-orang yang akan kubasmi eh yang titik Kalau begitu silahkan kau meneruskan tapamu Asal saja kau mau menanggung segala akibat dan tanggung jawabnya Jadi eh yang menghijankan aku meneruskan tapaya Dan mengabulkan apa yang jadi permintaanmu Terima kasih eh yang Kapan saya akan mendapatkan ilmu itu 100 hari dari sekarang Setelah kau menguasai ilmu itu Pada siang hari wujud tubuhmu tetap seperti manusia apa adanya Tapi begitu matahari tenggelam Kau akan berubah wujud Tubuhmu akan berubah menjadi sosok yang menakutkan Kau akan menjadi setan Begitu matahari terbit maka kau akan kembali pada bentuk aslimu Saya akan menjadi setan yang kondang panahan bertanya dengan ada menunjukkan kebimbangan Kau akan menjadi setan Betul yang yang saya inginkan tetap sebagai manusia biasa tapi memiliki kemampuan luar biasa Saya tidak ingin jadi setan Terdengar suara tertawa seng yang Anak manusia kau harus tahu Setiap manusia yang mau melakukan jalan sesat Maka sesungguhnya dia sudah menjadi setan Hidup sebagai setan dan akan mati sebagai setan Kalau begitu titik jangan kau berani mengelak Jangan mencari dalih Jangan coba menghindar dan jangan coba membatalkan maksudmu semula Kau sudah berani datang ke tempatku dan harus berani menerima segala akibatnya Jika kau membangkang maka kau akan mampus menderita mulai detik ini juga Sebutkan pilihanmu aku Eh yang Biar aku memilih yang pertama meneruskan bertapa Bagus Tanggalkan seluruh pakaian luarmu Kondang panahan membuka baju dan celana panjangnya Kini dia hanya mengenakan sehelai celana berbentuk cawat Anak manusia kau dengar baik-baik Seratus hari di muka aku akan datang lagi ke tempat ini Tepatnya pada malam Jumat Kliwon Kalau sesuatu terjadi padamu sebelum malam aku datang Jangan berani meninggalkan tempat ini Kau dengar itu anak manusia aku dengar yang dan aku akan mematuhinya Jawab kondang panahan Satu lagi yang harus kau patuhi Selama masa bertapa kau tidak diperkenankan makan dan minum Berarti selama seratus hari betul Kau tak boleh makan atau minum selama seratus hari Mungkin lebih Jika kau melanggar pantangan itu akibatnya akan kau rasakan sendiri seratus hari Aku bisa mati yang kalau umurmu memang pendek sudah pasti kau akan mati Mati atau hidup kau tetap akan jadi setan titik yang sudah Tutup mulutmu Waktuku bukan hanya untuk mengurusmu bersamaan dengan lenyap ucapan sang yang Kondang panahan merasakan ada sepasang tangan menekan bahunya kiri kanan Tubuhnya terasa seperti dipakukan pada batu yang didudukinya Bahunya seperti dibebani batu yang sangat berat dan dia tak mampu bergerak Malam itu hujan turun rintik-rintik Puncak bukit wadah selintang diselimuti kabut serta udara dingin bukan kepalang Hari itu adalah hari keseratus perjanjian kondang panahan dengan sang yang yang tak berwujud Hanya memperdengarkan suara secara geit Seperti seratus hari sebelumnya begitulah keadaan tubuh kondang panahan tetap tak bergerak dari duduk bersila di atas batu Pipinya tampak cekung, kumis, cambang bauk dan jangguknya meranggas liar Sepasang matanya yang terpejam juga tampak cekung Kulitnya hitam legam Bobot tubuhnya susut jauh, sangat kurus seperti tinggal kulit pembalut tulang saja Malam semakin larut, semakin sunyi dan semakin dingin Di langit di arah utara tiba-tiba tampak satu titik terang Bergerak cepat, membentuk ekor panjang dan meluncur ke jurusan timur di mana bukit wadah selintang terletak Makin lama benda terang berbentuk titik itu menjadi makin besar, ekornya makin panjang dan tambah dekat ke bukit Inilah bintang berekor atau lintang ngalih yang menimbulkan cahaya terang saking panasnya Pada jarak lima ribu tombak di udara kondang panahan mulai merasakan kontak aneh dalam tubuhnya Kontak antara jiwaraganya dengan lintang ngalih di udara Semakin dekat bintang itu mendatangi, semakin keras goncangan di tubuh kondang dan ada hawa panas seperti memanggangnya Tubuhnya yang kurus mengucurkan keringat deras Pada jarak empat ribu tombak mulai terdengar deruluncuran bintang berekor itu dan semakin keras pula getaran di tubuh kondang panahan Semakin panas hawa aneh membakar dirinya Tiga ribu tombak, dua ribu tombak, seribu tombak, lima ratus tombak, tiga ratus, seratus, sepuluh, satu tombak Sinar terang merah dan hawa panas luar biasa menyungkup puncak bukit wadah selintang Terdengar suara berdentum disusul pekihkan dasyat keluar dari mulut kondang panahan Ketika sinar terang panas itu dengan inti sebuah benda sebesar tetampah berwarna hitam menghantam tubuhnya Wus! Menyusul terdengar suara seperti benda wancur Tubuh kondang panahan berubah jadi segitam arang dan mengepulkan asap ke labu Bukan itu saja, tubuhnya tenggelam melesak ke dalam batu yang sejak seratus hari lalu didudukinya sebagai tempat bertapa Batu itu tak beda seperti lumpur sawah yang menelan sosok tubuh kondang panahan sampai ke ubun-ubun Megap-megap lelaki ini menggapai-gapai berusaha mengeluarkan diri Saat itulah terdengar suara tertawa panjang Sepasang macu kondang panahan terbuka lebar Dia memandang berkeliling Eh yang Kau datang ujar kondang panahan Ya, memang aku telah datang anak manusia Ayo terus, merayaplah keluar Dengan susah payah akhirnya kondang panahan mampu keluar dari lumpur batu yang menenggelamkannya Tapi begitu tubuhnya keluar terjadi satu keandahan yang mengerikan Wujud lelaki itu tidak wujud manusia lagi Anak manusia Mulai detik ini kau telah berubah menjadi setan Setan dari luar jagad Itu namamu kini Lihat kedua tanganmu Lihat kedua kakimu Sekujur tubuhmu sampai ke muka Kau telah berubah titik Terdengar terdengar kembali mengumbar tawa Kau bisa melihat wajahmu sendiri saat ini Selain tertutup bulu iblis mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Sepasang matah Sepasang matamu kini berwarna merah Ilmu yang kau miliki berasal dari luar jagad Bersumber pada bintang berekor pada lintang ngalih yang jatuh tepat menimpa dirimu pada Jumat Kliwon ini Malam hari kau berubah menjadi setan Begitu matahari terbit kau akan kembali menjadi manusia biasa di mana kau tidak memiliki ilmu atau kekebalan apapun Tak seorang dapat mengalahkanmu apalagi membunuhmu jika kau sudah menjadi setan dari luar jagad Karena itu kuanjukan kau hanya gentayangan di malam hari dan bersembunyi di siang hari Sebelum aku pergi aku akan katakan satu kelemahan dalam dirimu Kau akan menemui kematian di lamana bersentuhan dengan benda dari luar jagad Kalau boleh aku tahu eh yang benda apakah itu bertanya kondang panahan Pecahan bintang ngalih atau bintang berekor yang tadi menimpa tubuhmu Bintang itu adalah semacam batu hitam atau seluar biasa Ketika menghantam tubuhmu, batu itu hancur berantakan Hawa panasnya membuat seantrop pohonan di bukit ini menjadi muti hangus Kalau kau perhatikan besok, seluruh bukit telah berubah menjadi bukit batu cadas berwarna hitam Nah, kalau ada di antara pecahan lintang ngalih tadi bersentuhan dengan tubuhmu Tak ampun lagi kau akan menemui kematian detik itu juga titik eh yang suara kondang pandahan terdengar tercekat Tadi eh yang menerangkan bintang berekor itu pecah ketika mengenai tubuhku Pecahan itu tentu bertaburan di sekitar tempat ini Bagaimana aku dapat mengetahui mana yang pecahan bintang dan mana yang bukan Pecahan bintang berekor itu tidak berada di sekitar tempat ini Juga tidak di lareng atau di kaki bukit Daya pentel yang luar biasa membuat pecahan-pecahan batu berhamburan jauh tinggi ke udara Mungkin jatuh di tempat-tempat peluhan ribu tombak dari sini titik mendengar keterangan Seng Eang Legalah hati kondang panahan Bagaimana aku harus membalas semua jasa Eang Tanda tanya aku tak pernah merasa berjasa Karenanya tidak perlu ucapan terima kasih apalagi balas jasa Kau meminta jalan hidupmu sendiri Kau yang akan memikul segala tanggung jawab pesanku Jangan lupa membakar kemenyan setiap malam Jumat Kliwon Aku mengerti sekarang Eang Satu permohonanku Apakah aku boleh menjadikan bukit wadah selintang ini sebagai tempat kediamanku Tanda tanya kau boleh tinggal di sini sampai maut datang menjemput jawab suara Gep Seng Eang Apakah ada pertanyaan lainnya tanda tanya apakah aku dapat bertemu lagi dengan Eang Tidak Jadi tak mungkin bagiku untuk melihat Eang dalam bentuknya Tanya kondang panahan lagi Tidak Apakah Eang dulu pernah hidup seperti manusia biasa di dunia ini Aku pergi sekarang kata suara Gep tanpa mau menjawab pertanyaan terakhir kondang panahan Lama setelah Eang Gep itu meninggalkannya Kondang panahan masih terduduk di atas batu Dia seperti bingung Apa yang akan dilakukannya sekarang Turun dari puncak bukit dalam keadaan tubuh seperti itu Diulurkankannya kedua tangannya yang penuh bulu kasar Hanya bagian telapak yang tidak ditumbuhi bulu Benarkah kini aku menjadi seorang sakti luar biasa membatin kondang panahan Diusapnya batu besar yang terletak pada lamping bukit di sebelah kirinya Tinju kirinya dikepalkan Lalu dipukulkan ke batu Perlahan saja karena hatinya setengah diliputi kebimbangan Apa yang kemudian terjadi membuat kondang panahan terkejut dan hampir tidak dapat percaya Batu hitam besar itu hancur berantakan Perlahan-lahan lelaki itu bangkit berdiri Untuk pertama kalinya dia merasakan tenggorokannya kering kerontang Haos sekali Tapi dia juga lapar sekali Aku harus mencari air Mencari makanan Aku harus turun bukit saat ini juga Batu Raden merupakan desa paling dekat dengan bukit wadah selintang Terletak di kaki sebelah timur Selagi masih menuruni bukit Kondang panahan telah melihat satu-dua pelita yang masih menyala di desa itu Maka dia memutuskan menuju ke situ Penduduk desa kecil tidak seberapa banyak namun rata-rata berpenghasilan tinggi Setiap penduduk boleh dikatakan memiliki kebunan luas Sawah berpetak-petak ditambah tamak-tamak ikan Karena terkenal dengan kemakmurannya ini Maka Batu Raden menjadi sasaran penjarahan orang-orang jahat Mulai dari maling sampai perampokan Untuk melindungi desa dan penduduknya Kepala desa mengatur perondaan pada malam hari Terkadang dia sendiri ikut pergi berjaga-jaga Kondang panahan memasuki desa dari arah barat Desa diselimuti kesunyian Tapi dari beberapa rumah masih tampak pelita menyala Dia melewati rumah demi rumah Sengaja mencari rumah yang paling besar untuk jadi sasaran Di hadapan sebuah rumah kayu besar berpekarangan luas telaki Ini hentikan langkah Sebagian dari pekarangan rumah itu merupakan tamak ikan Ketika kondang memasuki halaman dan melangkah ke tepi tombak Jelas dia melihat ikan-ikan besar di dalam tambak Tenggorokannya langsung bergerak-gerak Tanpa menunggu lebih lama dia langsung mencebur memasuki tambak Dengan mudah dia menangkapi ikan-ikan mas besar-besar itu Langsung memakannya Sebagai manusia biasa kondang panahan Tak akan mau memakan ikan mentah-mentah Tetapi karena dirinya telah berubah menjadi setan Maka enak saja ikan besar-besar itu ditenggaknya Selagi asik menyantap ikan Tau-tau muncul dua orang berkerudung sarung Salah seorang di antaranya langsung berteriak Bangsat pencuri ikan Jangan harap kau bisa lari kali ini Lekas keluar dari dalam tamak kondang panahan balikan tubuh Dua orang yang datang Yang adalah dua peronda desa yang bertugas malam itu tersentak kaget Langsung mundur dengan tubuh menggigil Tadinya mereka menyangka menangkap basah seorang pencuri ikan Tetapi ternyata bertemu dengan setan yang tubuhnya penuh bulu Dan sepasang neta menyala seperti api Tidak pikir panjang lagi keduanya lari berhamburan Satu ke kiri satu ke kanan Yang ke kiri langsung menuju rumah pemilik tamak Kawannya lintang pukang menuju rumah kepala desa Kau tidak mabok atau bangun dari mimpi kendil tanya kepala desa batura Dan begitu mendapat laporan petugas ruanda Sama sekali tidak Saya dan Gonto menyaksikan sendiri Makhluk itu bukan manusia tapi setan Sekujur tubuh dan wajahnya tertutup bulu-bulu kasar seperti bulu landak Sepasang matanya mencelet merah mengerikan Dan ikan-ikan ditambak milik waliman enak saja dilahapnya mentah-mentah Manusia mana ada yang makan ikan mentah Pak kepala desa aku sudah setengah abad lebih tinggal di Batu Raden Dan 20 tahun jadi kepala desa Tak pernah mendengar ada setan di desa ini Kalau maling dan pencuri memang banyak Akhir-akhir ini malah ada perampokan segala Tapi kalau setan seperti yang kau katakan itu kendil Sungguh tak dapat ku percaya meskipun tidak dapat mempercayai keterangan petugas ruanda itu Namun kepala desa mengambil kain sarungnya juga dan menyambar sedilah kelewang Keduanya berlari menuju rumah kediaman waliman Ketika sampai di sana kepala desa dan kendil menyaksikan satu pemandangan yang luar biasa dan mengerikan Di pinggir tamak menggeletak Gonto Sudah jadi mayat tanpa kepala karena hanya tinggal hancuran menggidikan Di bagian lain, di depan langkah rumah tampak waliman si pemilik tamak tengah menyerang sesosok tubuh seram penuh bulu dengan sebilah golok Senjata ini terdengar berdetak-detak menghantami makhluk menyeramkan itu Tapi tak satu bacokan, tusukan atau babat tampun yang sanggup melukainya Hingga akhirnya waliman kehabisan tenaga dan jatuh terkulai ketakutan setengah mati Ketika makhluk itu membungkuk hendak mematahkan batang leher waliman Kepala desa walaupun dengan tubuh gemektar cepat berteriak Tahan! Kau ini manusia atau setan? Jika manusia lekas menyerah Jika setan harap segera meninggalkan tempat ini Jangan mengganggu dan membunuhi penduduk desa Tak bersalah si makhluk menyeramkan balikan tubuh dan melompat ke hadapan kepala desa Seng kepala desa merasakan jantungnya seperti copot Tangan yang tadi menggenggam ke lewang dengan kuat, kini terkulai ke bawah Sementara itu kendil petugas ronde yang menemaninya telah melarikan diri ketakutan Kau juga minta mampus ujar makhluk mengerikan yaitu kondang panahan yang berubah wujud menjadi setan dari luar jagad Tunggu! Jangan bunuh aku! Teriak kepala desa seraya melompat mundur Siapakah sebenarnya? Manusia atau makhluk jejadian aku setan dari luar jagad Kulihat kau datang membawa ke lewang Ingin membunuhku? Hah derajat, dengar Aku kepala desa Batu Raden Kau, kau dilaporkan mencuri ikan Jikakah sudah mendapatkannya silahkan pergi Jangan ganggu kami aku tidak mengganggu siapa-siapa Aku hanya lapar dan butuh makanan Tapi dua orang di sini mengeroyoku dengan golok Satu sudah ku bunuh hancur kepalanya Satu lagi hampir ku hantam kalau kau tidak berteriak tadi aku belum mau pergi karena perutku masih belum kenyang Seratus hari aku tidak pernah makan apa-apa Jangan ambil ikanku Teriak waliman si pemilik tamak ikan Kalau begitu biar aku ambil nyawamu setan dari luar jagad menjadi marah Sekali lompat saja dia sudah mencengkram batang leher waliman Keraat Terdengar jelas suara patahnya tulang leher waliman Tubuh tanpa nyawa itu dilemparkan setan dari luar jagad ke dalam tamak Lalu dia berpaling menghadapi kepala desa Saat itu seng kepala desa sudah putus nyalinya Sambil lemparkan golok dia memutar tubuh dan ambil langkah seribu Sejak kejadian mengerikan malam itu di seluruh daerah selatan tersiar berita dari mulut ke mulut tentang munculnya makhluk menyeramkan bernama setan dari luar jagad Kejahatan yang dilakukannya kemudian ternyata bukan saja ringan tangan membunuhi orang-orang tak berdosa tapi banyak pula para jago dari dunia perselatan menjadi korbannya Empat pendekar 212 wirosableng mencapai puncak bukit lewat tengah malam Tubuhnya terasa letih tetapi semangatnya untuk menyelamatkan dunia perselatan tetap tinggi Udara dingin tidak menjadi persoalan baginya namun begitu dia mencapai puncak ada satu perasaan aneh menyelimutinya Seolah-olah ada yang mengikuti gerak geriknya Tapi setiap dia memandang berkeliling tak seorang pun dilihatnya Bintang-bintang di langit tidak dapat menerangi puncak bukit dengan cahayanya yang jauh Wiro duduk dalam kelam di atas sebuah batu besar Saat itulah dia mendengar suara Suara nafas Suara nafas yang tak mungkin suara nafas manusia karena demikian keras tarikan dan hembusannya Kembali pemuda ini memandang berkeliling Tetap saja tidak-tidak melihat siapa-siapa Penciumannya menangkap bau sesuatu Antara anjir dan busuk, padahal sebelumnya tidak tercium bau apa-apa di situ Lalu tolinganya menangkap sesuatu bergersek di lanting batu di belakangnya Sesuatu meluncur perlahan ke arah tengkutnya Ular, pikir Wiro Murid sento gendeng ini cepat balikan diri Justru saat itu sesuatu mendorong dadanya Perlahan saja tapi membuat seng pendekar terlempar enam tombak, terguling ke bagian bukit di bawah sana Sambil berusaha bangkit Wiro Sableng memandang ke depan Lututnya bergetar, dadanya bergoncang, darah tersirap dan tengkuknya merinding Belum pernah dia melihat makhluk sedasyat ini Inikah setan dari luar jagad? Makhluk itu maju satu langkah Gerakan kakinya yang menapak batu jelas menimbulkan getaran Tubuhnya yang hampir setinggi dua meter itu tertutup bulu-bulu kasar dan menebar bau busuk anjir Bulu-bulu sedupa juga menutupi wajahnya hingga hampir tak kelihatan mana hidung mana mulut Yang menyembul hanya sepasang metu berwarna merah, menyorot mengerikan Pandangan metu itu seolah memiliki satu kekuatan luar biasa Membuat pendekar 212 terasa dihimpit benda sangat berat Setelah mengerahkan tenaga dalam untuk menolak kekuatan aneh yang menguasai dirinya Akhirnya Wiro berdiri langsung memasang kuda-kuda Kau, kau setan dari luar jagad Wiro bertanya Suaranya keras tapi jelas agak gagal Makhluk yang ditanya keluarkan suara menggerenglah lucu Dia meludah Kembali tersirap darah pendekar 212 Meskipun tempat itu gelap namun dia masih sempat melihat bagaimana ludah makhluk yang jatuh di batu padas membuat batu itu menjadi berlubang Melihat kenyataan ini Wiro segera siapkan pukulan benteng topan melanda samudera di tangan kiri dan pukulan sinar matahari di tangan kanan Sepasang matu si makhluk tampak mengerenit ketika melihat tangan kanan pemuda di hadapannya berubah keputihan seperti parak sampai ke siku Anak manusia Kau datang membawa maksud jahat si makhluk keluarkan bentakan garang Sambaran angin yang keluar dari lubang hidungnya membuat kedua metu Wiro terasa perih Hal ini membuat murid yang sinto gendeng dari puncak gunung gede ini jadi harus lebih berhati-hati Hembusan nafas, ludah dan bahkan tadi dia telah merasakan dorongan tangan yang membuatnya terpental dari makhluk ini sungguh sangat berbahaya Aku datang bukan membawa kejahatan Justru untuk memusnahkan kejahatan balas mementak pendekar 212 Setan dari luar jagat tertawa panjang Begitu tawanya berhenti dari mulutnya keluar suara lolongan seperti lolongan serigalah hutan Ah, jadi lolongan yang ku dengar sebelumnya adalah lolongan makhluk ini, membatin Wiro Kejahatan mana yang hendak kau musnahkan, anak manusia Kalau kau benar yang dipanggil setan dari luar jagat Maka kaulah kejahatan itu jawab Wiro tanpa tedeng aling-aling Lagakmu sombong sekali Apakah kau punya segudang ilmu yang sanggup membuatku bertekuk lutut ilmuku adalah kebenaran Dan kebenaran itu adalah kekuatan Tuhan kau menyebut-nyebut name Tuhan Aku mau lihat kemampuan Tuhanmu di puncak bukit wadah sintang ini setan dari luar jagat melompat ke sebuah batu besar Dan di situ sambil bertolak pinggang dia berkata Aku lihat kau sudah menyiapkan pukulan sakti di tangan kiri kanan Apalagi yang kau tunggu Ayo cepat menyerangku karena ditantang begitu rupa maka Wiro segera gerakan tangan kanan menghantam dengan pukulan sinar matahari Wus! Sinar putih menyilaukan berkiblat Hawa panas luar biasa menghampar menyambar ke arah setan dari luar jagat Terdengar suara ledakan keras Batu hitam besar di mana makhluk menyeramkan itu berdiri hancur berantakan Hancurannya mencelap ke udara dan ke pelbagai penjuru Tapi setan dari luar jagat sendiri tidak kelihatan lagi dari tempat itu Eden Maki Wiro melihat gerakan makhluk yang luar biasa cepatnya itu Selagi dia mencari-cari ke mana perginya setan dari luar jagat mendadak di belakangnya ada sambaran bawah nyir dan hembusan nafas tajam Pendekar 212 Wiro Sableng cepat membalik Setan dari luar jagat tahu-tahu sudah berada di hadapannya Lemparan seringai menggidikan sementara cahaya di kedua matanya yang merah tampak membersit ganas Kalau kau masih punya ilmu simpanan lain, jangan malu-malu mengeluarkannya Belasan tokoh silat tak berguna menemui ajal di tanganku Kau yang paling muda Karena itu aku memberikan kesempatan lebih banyak padamu aku mengaku kehebatanmu Tapi coba kau hadapi yang satu ini sahut Wiro penasaran Dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan Mulutnya terkatup rapat-rapat Lihat serangan seru pendekar 212 seraya hantamkan tangan kanannya ke depan Begitu tangan dan siku membentuk garis lurus 5 jari yang tadi terkepal serentak dibukakan Serangkum angin bergulung membentuk buntalan Laksana batu raksasa menyambar ke arah setan dari luar jagat Sesaat tubuh itu tampak tergontai-gontai Ilmu mainan anak-anak mengejek setan dari luar jagat membuat Wiro Sableng merutuk setengah mati Padahal sekujur tubuhnya telah mandi keringat karena mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam Dia dorongkan tangan kanannya sekali lagi sambil hentakan kaki kanan Bukit batu itu bergetar Tubuh setan dari luar jagat semakin keras bergoyang Tapi ketika dia menipu ke depan Musnahlah serangan kunyuk melempar buah yang tadi dilepaskan Wiro Sebaliknya kini dia merasakan angin pukulannya seperti berbalik menghantam ke arahnya Murid sento gendeng membentak keras Melompat ke atas untuk menghindari hantaman angin pukulannya sendiri Dari atas dia lepaskan pukulan Dewa Topan menggusur gunung yakni ilmu pukulan sakti yang didapatnya dari tua gila Puncak bukit wadah silintang seperti dilanda badai Setan dari luar jagat angkat kedua tangannya untuk mengimbangi diri Namun taurung tubuhnya jatuh terhenyak di atas batu Begitu melihat lawan jatuh Wiro lepaskan lagi pukulan sinar matahari Wus! Kali ini setan dari luar jagat tak dapat menghindar Seperti ketika pertama kali Wiro menggempur dengan pukulan yang sama Pukulan sakti yang luar biasa panasnya itu mendarat di tubuh setan dari luar jagat Makhluk itu terpental ke dinding batu di belakangnya Tamat riwayatmu sekarang ujar Wiro Tapi pendekar itu kecele Perlahan-lahan sambil keluarkan suara menggereng setan dari luar jagat bangkit berdiri Ternyata tubuhnya tak kurang suatu apa Pendekar 212 sempat melotot saking tidak percayanya Bertahun-tahun malang melintang dalam dunia perselatan dia telah menghadapi berbagai musuh tangguh Memang ada yang sanggup menahan pukulan sinar mataharinya tapi tak urung lawan pasti mengalami cedera Kali ini ternyata setan dari luar jagat tidak luka sedikit pun Bahkan tak selembar bulu di tubuhnya hangus atau rontok Makhluk dajel ini benar-benar kebal luar biasa Di mana letak kelemahannya? Aku harus mengetahui Kalau tidak bisa celaka masih ada simpanan ilmumu yang lain Anak manusia setan dari luar jagat ajukan pertanyaan sambil bertolak pinggang Sesaat Wiro terdiam, marah dan penasaran Apakah dia harus cabut kapak naga geni 212 saat itu? Melihat lawan hanya terdiam dalam bingung Setan dari luar jagat turunkan kedua tangannya Pandangan sepasang matanya tampak menyorot Sekarang gilianku, anak manusia Batok kepala dan jantungmu akan kubur dengan sinar iblis dari luar jagat Sepasang metusetan dari luar jagat membuat gerakan aneh Satu mengerenyit ke atas, satunya bergerak ke bawah Dari tenggorokannya terdengar suara menggereng Sesaat kemudian dua sinar merah, laksana lidah api Melesat berputar-putar seperti bor Menyambar ke kepala dan ke jantung pendekar 212 Wiro Sableng Benar-benar luar biasa Wiro cepat hantamkan kedua tangannya ke depan Untuk menghadang dan memusnahkan serangan lawan Tapi dua lidah api itu sama sekali tidak bergeming apalagi musnah Dengan kertakan rang Wiro lepaskan pukulan sakti bernama tameng sakti Menerpa hujan ini adalah pukuan yang merupakan pertahanan diri yang sangat tampuh Selama ini sulit bagi lawan untuk menembus benteng pertahanan ini Namun alangkah kagetnya murid sentuh gendeng ketika dua lidah api yang keluar dari sepasang metusetan dari luar jagat Dengan mudah menembus pertahanannya Laksana semudah dua tongkat ditusukan ke dalam air Wiro berseru tegang dan jatuhkan diri ke kiri lalu bergulingan di batu Di belakangnya dua larik sinar bilis terdengar menggeru ketika menerobos batu hitam Dua buah lubang besar yang mengepulkan asap terlihat jelas di batu itu Wiro merasakan tengkuknya dingin dan merinding Mukanya pucat pasi Sambil melompat bangun dia cabut kapak maut naga geni 212 Ha, ha titik Ternyata kau punya senjata berseru setan dari luar jagat sambil perhatikan metu kapak yang mengeluarkan sinar berkilauan dalam gelapnya malam Ayo serang Serang Pilih bagian tubuhku yang lembek menantang setan dari luar jagat Bagian tubuh yang lembek ujar Wiro dalam hati Matamu, kedua matamu bagian yang paling lembek maka didahului oleh bentakan keras murid sento gendeng menerjang Kapak naga geni 212 berkiblat, mengeluarkan suara seperti seribu tawon mengamuk dan sinar putih perak menyelaukan Salah satu metu kapak menyambar ganas ke arah kedua metu setan dari luar jagat Serangan tak berguna ej setan dari luar jagat Tangan kirinya bergerak cepat sekali Wiro berteriak kesakitan ketika tahu-tahu siku kanannya laksana dihantam palu dan kapak naga geni 212 ditarik lepas tanpa dia mampu merempertahankan Dia berusaha mencengkeram leher makhluk itu dengan tangan kiri Namun satu dorongan membuat tubuhnya terpental menghantam batu Punggungnya serasa remuk Sebelum dia sempat bangun setan dari luar jagat sudah melangkah mendekatinya Kapak naga geni 212 berada di tangan kirinya, dibolang baling demikian rupa seperti mainan Anak manusia, senjatamu sendiri yang akan merampas nyawamu Bersiaplah untuk mampus berkata setan dari luar jagat lalu tertawa galak-galak Wiro berusaha bangkit Tapi sekujur tubuhnya terasa sakit dan seperti lumpuh Tamat riwayatku Ah nasib Pendekar ini seperti sudah pasrah menghadapi kematian Namun dia ingat, masih ada satu ilmu yang belum dikeluarkannya Dalam keadaan maut mencengkam begitu rupa kedua tangannya yang terkulai di atas batu diulurkan ke depan Telapak membuka dan digoyang-goyangkan semampu yang bisa dilakukannya Mulutnya merapal Udara dingin di puncak bukit wadah slintang itu mendadak berubah dingin 10 kali lipat Setan dari luar jagat yang sudah terbiasa dengan udara dingin tak urum keluarkan suara mengeru dan bergeletaran sekujur tubuhnya Beku, kaku ujar Wiro berulang kali Namun makhluk itu tidak menjadi beku ataupun kaku Walaupun udara dingin membuat sekujur tubuhnya ngilu seperti dicucuki jarum, dia melangkah terus sambil tetap bolang-balingkan kapak naga geni 212 di tangan kiri Penasaran Wiro lipat gandakan sisa tenaga yang ada Kedua telapak tangan dihantamkan ke arah kaki lawan Setan dari luar jagat mengerung Kedua kakinya seperti tenggelam ke dalam lumpur saiju Tubuhnya menjadi limbung Anak manusia kurang ajar Mampus dan pergilah mulut setan dari luar jagat menggembung lalu dia meniup ke depan Angin laksana topan perharam melanda tubuh Wiro Sableng Dalam keadaan habis daya begitu rupa pendekar ini tak bisa pertahankan diri lagi Tubuhnya mencelat bersama pecahan-pecahan batu, terguling jauh ke bawah bukit Di satu tempat dia berhasil menggapai sebuah batu berbentuk lancip Wiro pegangi batu itu kuat-kuat Ketika tiupan angin meredah baru dia melepaskan pegangan, tubuhnya langsung roboh Pendekar ini cepat bangun Sekujur tubuhnya sakit bukan kepalang Tulang-tulangnya seperti remuk Pelipis kirinya luka besar dan mengucurkan darah Cepat dia pergunakan kain putih pengikat kepala untuk menutupi luka ini Mengikuti amarah yang membakar dadanya maulah dia naik kembali ke puncak bukit Untuk melawan setan dari luar jagat meskipun dia harus mati percuma Dan ternyata pendekar ini terhasut dalam kemarahannya Perlahan-lahan dia melangkah menaiki bukit Saat itulah dia mendengar seseorang mendatangi seraya berkata Lari, larilah Kau tak akan menang melawan iblis itu Larilah Bawa aku bersamamu Kita harus menyelamatkan diri Suara itu adalah suara perempuan Lima siapa di situ tanya Wiro heran dan sambil menahan sakit Mana dia menyangka ada perempuan yang bakal muncul di bukit maut itu Sesaat kemudian seorang darah berpakaian serba kuning Berambut kusut masai tapi memiliki wajah cantik selangit berdiri di hadapan Wiro Kau ini setan atau apa-apakah kau melihat aku seperti seran seng darat tampak merah wajahnya karena marah Wiro gelengkan kepala Mungkin kau anak buahnya setan dari luar jagat atau kita tidak punya waktu lama Mari tinggalkan tempat ini sebelum makhluk Jahanam itu muncul di sini tidak Aku harus naik ke puncak bukit kembali Jahanam itu merampas senjata mustika guruku jangan tolol Jika dia sanggup merampas apakah berarti kau sanggup mengambilnya kembali Jangan-jangan malahnya wamu nanti yang dirampas Mari Wiro menggigit bibir dan garuk-garuk kepala Sekujur tubuhku seperti hancur Aku tak sanggup berjalan titik kau bisa merayap Atau berguling atau merangkap Yang penting tinggalkan tempat selaka ini titik kau pergi sajalah Biar aku di sini Matipun aku pasrah benar-benar manusia tolol Sudah, mari ku bantu memapahmu tidak Sebelum aku tahu siapa dirimu, nanti saja aku terangkan Lalu darah berbaju kuning itu cekal lengan pendekar 212 Wiro terkejut Ternyata gadis tak dikenal ini memiliki tenaga luar biasa Ketika dipapah dia merasa bukan seperti dibantu berjalan Tapi laksana diajak melayang Tidak terasa kedua kakinya yang sakit Juga sekujur tubuhnya memiliki kekuatan untuk ikut berlari Ketika matahari terbit di timur Kedua orang itu mencapai kaki bukit wadah selintang Seng darah lepaskan pegangannya pada tubuh Wiro Kontansi pemuda terjerembap jatuh tak sadarkan diri Untung hari sudah siang dan sudah sampai di kaki bukit Perempuan muda itu menghela nafas panjang Dia memandang berkeliling untuk mencari pohon dengan daun-daun lebar Yang penuh embun guna dipoleskan ke mulut pendekar 212 Ketika dia hendak melangkah ke jurusan kiri Di mana terdapat serumpun keladi hutan berdaun lebar mendadak terdengar bentakan Darah berbaju kuning Jangan lari Kau telah membunuh sahabat kami Tiga sosok tubuh berkelebat Dan langsung mengurung perempuan cantik berpakaian kuning Yang dikurung hentikan langkah Memandang berkeliling dengan sikap tenang Aku tak mengenal kalian bertiga Mengapa tahu-tahu menuduh aku membunuh orang ini Si baju kuning bertanya Kenal atau tidak itu bukan persoalan Pembunuhan kami saksikan sendiri Pendekar itu langsung roboh Begitu kau lepaskan Enak betul menuduh Kapan kalian melihat aku membunuhnya Pemuda ini pingsan setelah bertempur dengan setan dari luar jagad di puncak Lalu bagaimana kau bisa bersamanya tanpa kurang suatu apa aku menemuinya di lareng bukit waktu terguling jatuh Aku sendiri tengah melarikan diri dari makhluk iblis itu Hem, baik Kami akan memeriksa dulu keadaan pendekar itu Pergola bumi coba kau periksa keadaannya lelaki bernama pergola bumi Yakni pemuda berwajah tampan melangkah tapi cepat dihalangi oleh si baju kuning Aku tidak mengizinkanmu memeriksa orang itu Aku tidak tahu kau dan kawan-kawanmu siapa adanya Jangan-jangan bukannya hendak memeriksa Tapi justru mau membunuhnya marahlah kakek berpakaian ungu yang tegak di bawah pohon Dia bukan lain adalah sindu brama Di sebelah kanannya berdiri ageng kumbara Kakek berpakaian seperti resi Seperti dituturkan sebelumnya ketiga orang ini Beberapa waktu lalu mengadakan pertemuan rahasia di sebuah rumah tua di tikungan sungai Setelah kematian Datuk Bungkuk secara misterius malam itu Ketiganya lalu menuju bukit wadah selintang Maksudnya adalah untuk mencegah pendekar 212 Wirosa Bleng Agar tidak meneruskan perjalanan ke puncak bukit Ternyata mereka datang terlambat Murid sento gendeng itu mereka temui di kaki bukit bersama-sama seorang perempuan muda cantik jelita Dan mereka sangka berada dalam keadaan mati Perempuan muda Kami bertiga adalah orang-orang perselatan dari golongan putih Pendekar 212 Wirosa Bleng adalah sahabat kami yang bicara adalah sindu brama Terkejutlah perempuan berbaju kuning Jadi Pemuda ini adalah pendekar 212 dari Gunung Gede Tanda Seru Ah, sungguh malang nasibnya jangan berpura-pura kaget Siapakah sebenarnya bertanya ageng kumbara Mungkin sekali kau adalah kaki tangannya setan dari luar jagad Berkata pergola bumi Si baju kuning memandang membeliat Keji sekali tuduhanmu Aku sakuntili, murid empu bagananta dari puncak pelau Tiga orang yang ada di tempat itu saling pandang dan sama-sama terkejut Aneh, kata sindu brama, kalau kau betulan muridnya empu bagananta Mengapa berada di tempat ini dan tahu-tahu bersama pendekar 212 Padahal kami tahu sekali sahabat kami itu mengadakan perjalanan seorang diri Tiga minggu lalu aku diculik mahluk iblis itu Untung aku belum sempat diapa-apakannya Dua orang gadis telah jadi korban di atas bukit sana Dirusak kehormatan mereka lalu dibunuh Malam ini giliranku yang bakal jadi korban Tapi aku sempat melarikan diri ketika pemuda itu berkelahi melawan setan dari luar jagad Bagaimana kami bisa mempercayai kata-katamu Ujar ageng kumbara pula sambil usap-usap dagunya Aku tidak menyuruhmu harus percaya Kau yang meminta keterangan Setelah diberi malah bicara berteli Aku muak melihat manusia-manusia macam kalian Bukannya menolong malah menuduh yang bukan-bukan dan bersikap terlalu mau tahu Kalau kami telah bertindak keliru Mohon dimaafkan Kata Pergola Bumi Dia hendak melangkah kembali mendekati Wirosa Bleng Tapi si jelita bernama Sakuntili lebih cepat lagi menyambar tubuh pendekar 212 langsung mendukungnya di bahu kiri Hai! Hendak kau bawa kemana sahabat kami berseru Sindu Brahma Aku yang pertama menolongnya Aku yang akan melanjutkan pertolongan sampai dia sembuh Jangan berani menghalangi lebih baik kau turunkan pemuda itu Sakuntili Kami lebih berhak daripadamu dalam soal tolong menolong ujar Ageng Kumbara pula Jika kau yang tua hendak memaksa Aku yang muda tak akan mundur Pergola Bumi Sebenarnya hendak mengatakan sesuatu guna menghindari pertengkaran Tetapi orang tua bernama Ageng Kumbara telah terlanjur merasa ditantang Dia melompat ke hadapan Sakuntili sambil lancarkan serangan ke arah perut Sambil mendukung Wiro di bahunya Sakuntili berkelit ke kiri dan tiba-tiba sekali kaki kanannya melesat ke arah pinggang lawan Ageng Kumbara menanti dengan tenang Beg tu kaki Sakuntili hampir mengenai pinggangnya Kakek ini angkat lutut kanan Sambil membungkuk di akhirimkan jotosan terobosan ke dada Sakuntili Melihat lawan mengangkat lutut untuk melindungi tubuh terpaksa Sakuntili tarik pulang tendangannya dan sekaligus pergunakan lengan kiri untuk menangkis pukulan si kakek Dua tangan saling bentrokan Sakuntili terjajar dua langkah Ageng Kumbara tak bergeming dari tempatnya berdiri tapi ada tanda merah kebiruan pada lengannya yang tadi beradu dengan lengan lawan Ageng Kumbara merasa sangat malu Meskipun semua yang menyaksikan tahu bahwa tenaga dalam si kakek sedikit lebih tinggi dari Sakuntili Namun ternyata perempuan muda itu mempunyai kekuatan tersendiri yang tak dapat dibuat main Maka si kakek kembali menyerbu dengan gerakan-gerakan kilat dan ganas membuat Sakuntili jurus demi jurus jadi terdesak Namun walau berhasil mendesak demikian rupa sampai saat itu si kakek masih belum mampu menyentuh tubuh lawan Lihat serangan tiba-tiba Ageng Kumbara berteriak keras Tubuhnya lenyap dari pemandangan Sakuntili dan tahu-tahu jotosannya meneru dari samping mengarah bahu Jika dia harus mengelakkan serangan itu Sakuntili harus memutar tubuh Akibatnya tubuh wiro yang ada di bahunya akan ikut berputar dan jotosan lawan akan menghantam tengkuk atau mungkin juga batok kepala pemuda itu Guna menghindarkan kemungkinan yang tak diingini itu terpaksa Sakuntili melipat kedua lututnya Begitu tubuhnya merunduk, perempuan ini lepaskan satu pukulan tangan kosong Wus! Satu gelombang angin luar biasa drasnya menuruh menghantam tubuh Ageng Kumbara Kakek ini berseru kaget, cepat menghindarkan diri dengan jalan melompat Namun taurung pinggangnya ke bawah masih kena tersapu tiupan angin Tak ampun lagi kakek ini terpental jungkir balik dan jatuh bergedebuk di tanah Sakuntili sesaat terkesiap karena tak menyangka pukulan yang dilepaskannya sanggup membuat lawan terpental dan roboh demikian rupa Aneh, bagaimana bisa mental sejauh itu membatin Sakuntili Namun dia tak mau berada lebih lama di tempat itu Secepat kilat dia memutar tubuh dan tinggalkan kaki bukit Sementara sindu beramah dan pergola bumi melompat mendatangi Ageng Kumbara Sambil mendukung tubuh Wiro di bahu kanannya, Sakuntili berlari menuju ke timur Matahari pagi mulai naik Udara pagi yang sejuk berganti menjadi hawa panas Di satu tempat yang mendaki, perempuan muda itu merasakan hembusan nafas menggelitik rambut-rambut halus di tengkutnya Lalu dia mendengar suara seperti orang tertawa Dekat sekali Sakuntili hentikan larinya Memandang berkeliling Tak ada siapa-siapa di tempat itu Tapi jelas dia mendengar suara orang tertawa Dan tiba-tiba suara tawa itu meledak di samping kepalanya Kau teriak Sakuntili seraya lemparkan tubuh pendekar 212 Wiro Sableng ke tanah Matanya mendelik memandang ke arah Wiro yang begitu dilemparkan langsung melompat jungkir balik dan melayang turun dengan kedua kaki tegak di tanah Pemudat kurang ajar Jadi selama ini kau hanya menipuku Kau tidak pingsan benaran Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa Aku lebih suka didukung dan dibawa lari olahmu daripada ditolong tiga orang tadi Jadi tanda seru Kau juga tahu melihat apa yang tadi terjadi Wiro mengangguk Sakuntili banting-banting kaki Tunggu, jangan marah dulu Ujar Wiro coba menyabari Sewaktu jatuh dari puncak bukit batu, aku memang babak belur Begitu juga sewaktu kau papah menuju kaki bukit Namun sambil berlari aku berusaha mengatur jalan darah dan pernafasan Membentengi bagian-bagian tubuh yang terluka dengan aliran tenaga dalam Ketika sampai di kaki bukit sebenarnya aku sudah cukup kuat untuk berjalan bahkan berlari Hanya saja saat itu aku sengaja berpura-pura pingsan gila Kenapa kau berlaku begitu karena siapa yang tidak suka didukung darah secantikmu Ha, ha, ha tanda seru pemudat kurang ajar Kelakuanmu jahat sekali Tunggu dulu, penjelasanku belum selesai sakuntili Eh, 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 betul itu namamu Kepura-puraanku jadi kacau balau ketika tiba-tiba muncul tiga orang itu Tapi ternyata kau tidak meninggalkanku atau menyerahkanku pada mereka begitu saja Maka aku terus saja pura-pura pingsan Waktu kakek rambut putih berpakaian putih itu menyerangmu penghabisan kali Pada saat kau melepaskan pukulan tangan kosong Diam-diam aku juga lepaskan pukulan tangan kosong ke arahnya tanda seru benar-benar gila Pantas kakek itu mencelat seperti tunggang langgang seperti itu Keterlaluan kau Wiro masih terus tertawa Maafkan, aku memang suka mengganggu orang Jika aku mengganggu orang berarti aku senang padanya Termasuk dirimu Aku juga ingin menyampaikan terima kasih atas pertolonganmu Aku tak akan melupakannya Jika Tuhan mengizinkan tentu aku akan membalas semua budi baikmu itu Sakuntili tak berkata apa-apa Mulutnya terkatup rapat Hatinya masih jengkel karena merasa dipermainkan pemuda itu Sebetulnya kemana tadi kau hendak membawa ku Wiro mengalihkan pembicaraan Ketempat guru di puncak lawu, aduh jauhnya Mengingat kau telah menolongku, aku tidak keberatan pergi bersamamu ke sana Hanya saja, ada pekerjaan besar yang harus aku selesaikan Maksudmu melenyapkan setan dari luar jagad apalagi Sakuntili gelengkan kepala Tidak mudah menyingkirkan makhluk itu Selama tiga minggu berada dalam kekuasaannya Aku menyaksikan sendiri beberapa orang pandai perselatan menemui ajal Tubuh mereka berubah menjadi mayat mengerikan Hangus seperti potongan kayu yang terbakar Kalau begitu harus dicari jalan bagaimana dapat mengalahkan makhluk itu Justru aku ingin ke lawu untuk meminta petunjuk guru Sekaligus memberitahu bahwa aku berhasil menyelamatkan diri dari tangan setan dari luar jagad Kalau soal petunjuk, aku punya seorang sahabat Tempatnya cukup jauh dari sini Kau menyesal jika tidak berkenalan dengannya Maksudmu kau akan membawa serta aku ke tempat sahabatmu itu Jika kau suka ujar Wiro seraya kedipkan matu dan garuk-garuk kepala Sekali ini aku tidak minta didukung walau kepala ini nyut-nyutan akibat luka besar di pelipis Untuk pertama kalinya Wiro melihat Sakuntili tersenyum Bagi si pemuda itu sudah cukup menjadi pertanda bahwa Sengdara bersedia ikut bersamanya Tanpa banyak cerita lagi Wiro pegang lengan Sakuntili Keduanya tinggalkan tempat itu Enam pergola bumi, Sindu Brahma dan Ageng Kumbara tegak menunggu di taman sebelah timur Keraton Tak lama kemudian seorang lelaki berbelangkon hitam datang menemui mereka guna menanyakan keperluan ketiga tamu itu Kami ingin menjumpai abdi dalam bernama Kuntoro Inggih menerangkan pergola bumi Kuntoro Inggih saat ini tidak bertugas Dia mendapat libur satu hari Harap mencarinya di rumahnya Atas permintaan pergola bumi orang ini kemudian menjelaskan di mana rumah kediaman Kuntoro Inggil Yakni sebuah kampung kecil di tenggara kota raja Tidak sulit mencari tempat kediaman Kuntoro Inggil Orang ini dikenal tinggal sendirian di sebuah rumah kecil Pergola bumi mengetuk pintu depan Tak ada jawaban Diketuk sekali lagi Tetap tak ada yang membuka pintu Mungkin dia tidak di rumah Kata Sindu Brahma Aku mendapat firasat tidak enak Pintu itu tidak dikunci dengan tangan kirinya Ageng Kumbara mendorong daun pintu Nyatanya daun pintu memang terbuka dengan mudah Orang tua itu memberi syarat pada kedua temannya untuk mengikut masuk ke dalam Ketiganya hanya satu dua langkah melewati pintu Di ruangan tengah yang hanya ada satu meja dan satu kursi Sesosok tubuh tampak duduk terjengkang di kursi Sekujur tubuh orang ini hangus hitam Bahkan kursi yang didudukinya ikut menjadi arang Kuntoro inggil tanda tanya-tanya Sindu Brahma sambil berpaling pada pergola bumi Tak dapat saya kenali Mukanya hitam begini rupa Tapi tunggu dulu Pemuda itu meneliti jari manis tangan kiri mayat Di situ dilihatnya sebentuk cincin yang sudah leleh dan hitam Memang iya Saya masih mengenali cincinnya kata pergola bumi dengan suara tercekat Kita kehilangan jejak Sindu Brahma menarik nafas dalam Diharapkan dia yang bakal memberi tahu tentang benda luar jagad yang dapat membunuh makhluk iblis itu Nyatanya dia sudah dibunuh Kematiannya persis sama dengan kematian Datuk Bungku Berarti pembunuhnya orang yang sama setan dari luar jagad ujar ageng kumbara pula Pondok kayu itu tak banyak perubahan sejak Wiro pertama kali dulu pernah datang ke situ Riut seperti mau roboh, atap bolong-bolong dan dinding penuh lubang Mari kata Wiro sambil menarik lengan sakun tili Jauh-jauh berjalan ternyata kau hanya membawaku ke gubuk buruk itu Perlu apa kita kesana bertanya Seng Dara Kau lihat saja nanti jawabku Wiro Jangan-jangan kau hendak menipuku menipu bagaimana hendak melakukan sesuatu Wiro tertawa lebar Kalau aku ingin bersenang-senang dengan dirimu mengapa ku bawa ke pondok jelek begini Banyak tempat yang bagus dikelilingi pemandangan indah Asal kau mau saja merah sakun tili oleh kata-kata itu Akhirnya dia diam saja dan menurut mengikuti Wiro menuju pintu pondok Empat langkah lagi akan mencapai pondok kayu di tengah rimba belantara itu Tiba-tiba terdengar suara berkereketan Pintu pondok terbuka Sesosok tubuh melesat keluar Kakek lor gambir setas Rwiro Tapi orang itu ternyata bukan orang yang dimaksudkannya Bukan seorang kakek Melainkan seorang pemuda berpakaian bagus serbab putih dan berwajah tampan Tanpa bilang baa atau bu Pemuda itu langsung menyerang Wiro Gerakannya laksana kilat dan pukulannya mengeluarkan angin deras Melihat gerakan lawan serta merasakan angin pukulan Wiro raklum kalau si pemuda menyerang hanya mengandalkan tenaga luar atau tenaga kasar Anak muda Kau mabok atau kemasukan setan Tak ada ujung pangkal mengapa menyerangku seru Wiro Dia angkat tangan kirinya menangkis Gerakannya sengaja dibuat perlahan agar bisa bentrokan dengan lawan Dan memang hal itu yang terjadi Bu Dua lengan saling beradu Murid yang sintogeneng merasakan seperti dihantam bat tangan besi Mukanya mengerenyit menahan sakit Lengannya tampak merah kebiruan dan mengbengkat Sebaliknya pemuda dihadapannya sunggingkan senyum Hantaman lengan Wiro dirasakannya seperti kejatuhan segulung kapas Tidak merasa sakit sama sekali dan tidak menimbulkan bekas pada lengannya Orang gagah yang datang dari jauh membawa kawan seorang darah jelita memikat mata Aku aji perdana tidak mabuk dan tidak kemasukan setan Hanya perlu berjaga-jaga Kalian berdua sampai kemari bukan karena kesasar Tapi memang sengaja datang Membawa maksud jahat atau maksud baik Eh titik Wiro menuding dengan tangan kiri sedang tangan kanan garuk-garuk kepala Kau bicara seperti seorang pemain sandiwara di atas panggung Sikapmu keren Tapi diam-diam matamu memandang kawanku dengan penuh perhatian Kau terpikat padanya Tandatanya merahlah paras pemuda bernama aji perdana itu Hal yang sama terjadi pula pada sakuntili Bedanya dalam hati gadis ini memaki habis-habisan Katakan apa maksud kalian datang ke tempat ini Aji perdana akhirnya ajukan pertanyaan kembali Kami mencari seorang kakek sahabatku Namanya Lor Gambir Setah Aku tahu betul Pondok kayu itu jalan menuju ke tempat kediamannya Berubah paras aji perdana mendengar ucapan itu Orang gagah Tidak sembarang orang mengetahui keadaan pondok ini Kau mencari Lor Gambir Setah Betul sekali kakek itu tidak ada di sini Dia pergi sejak dua minggu lalu Kalau begitu aku ingin bertemu langsung dengan orang tua Paling gemuk dan paling malas di dunia eh Siapa maksudmu tanya aji perdana kaget Siapa lagi kalau bukan si raja penidur Kedua mati aji perdana melotot memandangi wiro dan sakuntili Dengar sebaiknya kalian berdua lekas pergi dari sini Tidak siapapun bisa menemui raja penidur tanpa izin guruku Siapa gurumu tanya sakuntili yang bicara untuk pertama kalinya Kakek bernama Lor Gambir Setah itu Jawab aji perdana Nah, nah, nah Aku ingat sekarang Kita pernah bertemu beberapa waktu lalu Tadi-tadi pun aku sudah mengenali tampangmu Orang gagah Kalau begitu mengapa tidak memberi izin Agar kami dapat menemui si raja penidur itu Tidak dapat dijadikan alasan untuk memberi izin Selama guru tidak ada Selama itu pula tidak ada yang boleh masuk ke tempat kediaman raja penidur Kami membawa urusan sangat penting berkata sakuntili Benar Ini menyangkut kelangsungan atau kehancuran dunia perselatan menambahkan Wiro Itu pun aku sudah tahu Anak sok tahu Apa sih yang kau ketahui ujar Wiro jadi jengkel Sebenarnya dia sudah kesal sejak tadi-tadi Yaitu ketika tangannya dibuat cedera akibat serangan pemuda bernama aji perdana itu Apa yang kau ketahui sama dengan apa yang aku ketahui ah Kau hanya menjual legak di hadapan gadis kawanku ini Padahal kau sebenarnya tidak tahu apa-apa Kata Wiro pula memancing Pancingannya ternyata mengena Di ejek seperti itu aji perdana sunggingkan senyum lebar dan berkata Bukankah kalian datang untuk minta petunjuk? Karena dunia perselatan dilanda bahaya besar Berasal dari makhluk bejat berjuluk setan dari luar jagad Begitukan tanda seru tidak begitukan Sahut Wiro kembali mengejek Habis aji perdana tampak agak heran Aku datang menemui raja penidur untuk menanyakan Apakah dia merestui kalau dirimu kejodohkan dengan gadis kawanku ini Wiro sakuntili berteriak keras karena terkejut Dan juga marah mendengar kata-kata murid sento gendeng itu Sementara aji perdana sendiri tertegun ternganga Aku tidak punya waktu berolok-olok bentar aji perdana Siapa bilang aku berolok-olok Katakan saja kalau kau tidak suka pada gadis ini Jangan menipu diri sendiri anak muda Matamu sejak tadi selalu mengerling padanya manusia Berengsek murid lor gambir setah menjadi marah Dia menyergap ke depan seraya memukul dengan tangan kanan Sekali ini Wiro memang sudah bersiap-siap Begitu tinju lawan melesat Kedua tangannya berkelebat ke depan menangkap tinju itu Lalu meremasnya kuat-kuat Waktu meremas Wiro kerahkan sedikit tenaga dalamnya Akibatnya, aji perdana yang hanya mengandalkan tenaga luar mengeluh kesakitan Untuk lepaskan renasan lawan pemuda ini Ayunkan kaki kanannya ke arah selangkangan Wiro Murid sento gendeng lepaskan pegangannya dan cepat melompat ke belakang Di depannya aji perdana keperet-keperetkan tangan kanannya Jari-jari tangannya tampak bengkak kemerahan Curang bentak aji perdana sementara Wiro tertawa lebar Kalau kau memang memiliki tenaga dalam hebat Mari mengadu kekuatan tenaga dalam dengan satu perjanjian sahut Wiro Jika kau menang kami berdua akan meninggalkan tempat ini Tapi jika kau kalah, kau harus mengantarkan kami pada si raja penidur Bagaimana walaupun tadi dia sudah mengatakan tak akan memperbotahkan Wiro menemui si raja penidur tanpa izin gurunya Namun terpancing oleh tantar legan orang, aji perdana menyetujui perjanjian itu Sekarang katakan bagaimana mau mu kata aji perdana pula Lah, sampean yang menantang silahkan sampean yang mengatur acara sahut Wiro sambil rangkapkan kedua tangan di depan dada Berpaling sesaat pada sakuntili dan kedipkan matuk kirinya Panas hati aji perdana bukan kepalang Dia memandang berkeliling Matanya mencari-cari Mendadak selembar daun jauh dari atas pohon dan melayang ke bawah Aji perdana angkat tangan kirinya Daun yang melayang tampak tertahan dan seperti tergantung di udara Sama sekali tak bergerak lagi Lihat daun seru aji perdana Aku akan mendorong kejurusanmu dan kau mendorong kejurusanku Jika daun itu mendekati tubuhmu sampai sejarah satu langkah berarti kau kalah Begitu juga sebaliknya Jika terdorong ke arahku sejarah satu langkah, aku yang kalah Setuju-setuju Tapi dengan satu syarat sahut murid sento gendeng tetap tenang dan sunggingkan senyum Apa daun itu tidak boleh berlobang, rusak atau robe Apalagi hancur terkejut aji perdana mendengar ucapan Wiro itu Bagaimana mungkin menghantam daun dengan tenaga dalam tinggi tanpa membuat daun menjadi cacat Pemuda ini sadar kalau dia telah terjebak Tapi karena tak mungkin membantah atau menolak maka dia pun anggukan kepala Angkat kedua tangannya dengan telapak membuka ke arah daun yang mengambang di udara Kedua matanya menatap daun tak berkesit, mulutnya terkancing rapat Dari perutnya mengalir hawa panas Daun yang mengambang di udara bergerak cepat ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Pendekar 212 menunggu sesaat Ketika daun mendekati dan tinggal 3 langkah darinya, perlahan-lahan Wiro angkat pula kedua tangannya Daun yang tadi bergerak kini kelihatan tertahan Aji perdana menggembur tanda dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang ada Daun kembali terdorong ke jurusan Wiro Tinggal 2 langkah dari tubuhnya, daun tampak berhenti lagi Lalu secara perlahan-lahan membalik dan terdorong ke arah Aji perdana Pemuda ini katupkan rahangnya kencang-kencang Matanya tak berkesit Butiran-butiran keringat memercik di wajahnya Pemusatan inderannya terganggu dan terancam buyar ketika di depannya terdengar Wiro keluarkan suara tertawa Curang teriak Aji perdana Apa yang kau dorong-dorong sahabatku Wiro menegur sambil terus tertawa Daun itu tak ada lagi di depanmu Aji perdana memandang ke depan dengan matu dibesarkan Astaga, apa yang dikatakan Wiro memang benar, daun itu tak ada lagi di depannya Kemana perginya? Daun yang kau cari menempel di matu kakinmu sebelah kiri memberitahu Wiro Aji perdana memandang ke bawah Untuk kedua kalinya dia terkejut Daun yang dikatakan memang tampak menempel di matu kakinya sebelah kiri Ketika dia membungkuk untuk mengambil daun itu dengan penuh penasaran dan juga diam-diam merasa sangat malu Mendadak daun itu bergerak ke atas, menyusup ke dalam kaki calana kiri si pemuda Terus meluncur ke atas dan berhenti di antara kedua pahanya Di sini daun itu bergerak-gerak aneh seperti menggelitik hingga si pemuda meraung-raung kegelian yang amat sangat Lalu SSSRRR Celananya masah Di hadapannya Wiro tertawa gelap-gelap Sakuntili tak dapat pula menahan tawanya Dia cekikikan sambil menutupi mulut dengan tangan Merah wajah Aji perdana seperti kepiting rebus Kau kalah sahabatku Sesuai perjanjian kau haus mengantarkan kami menemui si raja penidur, kata Wiro pula Aku mengaku kalah tapi aku tak akan mengantarkan kalian menemui kakek guru sahut Aji perdana Hmm, jadi si raja penidur itu kakek gurumu Eh, mengapa kau mengingkari perjanjian? Tak mau membawa kami menemuinya karena kau berlaku curang nih Curang bagaimana tanda seru yang bertanya adalah Sakuntili karena dia tidak suka melihat pemuda yang tidak menepati janjinya itu Kawanmu itu mengeluarkan suara tertawa pada saat mengadu tenaga dalam Pemusatan pikiranku jadi terganggu eh Apakah ada perjanjian bahwa waktu mengadu tenaga dalam aku tidak boleh tertawa Atau bicara atau kentut tanda seru Kalian berdua silahkan pergi dari sini Kalau kau tidak mau mengantar Kami terpaksa mencari jalan sendiri Wiro jadi habis sabar Lalu memberi isyarat pada Sakuntili Keduanya melangkah menuju pintu gubuk kayu Jika kalian berani memasuki pondok itu Aku terpaksa membunuh kalian berdua Aji perdana mengancam Wiro dan Sakuntili hentikan langkah Sahabat, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Tanya Wiro Kalian tidak boleh masuk ke dalam gubuk itu Apa tidak mendengar dan tidak mengerti? Bentak Aji perdana Kalau begitu katamu, baiklah Ujar Wiro seraya kedipkan matanya pada Sakuntili Selagi darah ini menduga-duga apa yang hendak dilakukan Pemuda itu tiba-tiba Wiro berseru Kau silahkan masuk duluan Aji perdana serentak Dengan itu Wiro dorongkan tangan kanannya Angin sehebat badai menduru Menerpa tubuh Aji perdana Pondok riut di belakang sana bergoyang-goyang Pintunya terpentang membuka Aji perdana kerahkan seluruh tenaga untuk bertahan Tapi sia-sia saja Terjadilah satu keanehan Meskipun bergoyang keras namun gubuk tua lapuk dan riut seperti mau roboh itu sama sekali Tidak mengalami kerusakan dilanda angin Pukulan topan melanda samudera yang dilepaskan pendekar 212 Wito Sableng Sebaliknya Aji perdana yang mati-matian mengerahkan tenaga dalam dan seluruh kepandainya untuk mempertahankan diri akhirnya diseret sambaran angin dan mencelat masuk ke dalam gubuk lewat pintu yang terpentang lebar Begitu Aji perdana terpentang ke dalam gubuk Wiro dan Sakuntili cepat menyerbu masuk Namun sebelum mencapai pintu, dari dalam gubuk tiba-tiba meluncur lidah api Sakuntili yang lebih dahulu melihat hal ini serta merta berteriak memperingatkan Wiro Ah, pemuda itu memang berniat jahat ujar Wiro dalam hati Setelah jatuhkan diri bertiarap di tanah bersama Sakuntili murid Sinto Gendeng ini balas menghantam dengan pukulan sinar matahari Lidah api dan sinar putih menyilaukan, sama-sama panas dan dasyat saling tabrakan di udara, mengeluarkan suara menggelegar Pada saat itu pula terdengar suara menegur keras, seperti guntur menindas kerasnya suara gelegar bentrokan dua pukulan sakti Aji perdana, jangan memberi malu, tidak menghormati tetamu seperti itu Tujuh bersamaan dengan suara menegur keras tadi berhembus satu gelombang angin yang sangat sejuk Lidah api meredup dan padam Sinar perak berkilau pukulan sakti yang dilepaskan Wiro buyar Dua kekuatan dasyat yang tadi saling bentrokan lenyap, berganti dengan udara yang terasa sejuk Di hadapan Wiro berdiri seorang kakek yang metuk kirinya picak Begitu melihat orang ini Wiro buru-buru menjurah hormat dan menyapa Kakek lergambir seta kakek metak picak anggukan kepalanya sedikit lalu melangkah ke arah gubu Saat itu Aji perdana tampak keluar dari pintu sambil pegangi dada sementara dari selah bibirnya tampak mengucur darah Si kakek cepat-cepat mendatangi Aji perdana, mengurut dada pemuda itu lalu bertanya, apa yang terjadi di sini? Muridku dua orang itu memaksa menemui kakek guru Aku sudah melarang titik kakek bernama Lorgambir seta berpaling pada Wiro dan Sakuntili Muridku memang sangat patuh dalam menjalankan perintah Harap maafkan atas semua yang terjadi Sebelum pergi aku menitip pesan padanya agar tidak mengizinkan siapapun masuk ke tempat kediaman guruku Ini untuk menghindari agar benda penyelamat dunia perselatan itu tidak jatuh ke tangan orang lain Aku tidak mengira kau akan muncul kemari pendekar 212 Aku meninggalkan tempat kediaman dua minggu lalu justru untuk mencarimu Mari ikuti aku masuk ke dalam Aji, kau jalan duluan titik Aji perdana diikuti Lorgambir seta Wiro lalu Sakuntili memasuki gubuk reyot Keadaan dalam gubuk itu pengap sekali Tak ada jendela dan pintu tertutup Abu menebal di setiap sudut, laba-laba bersarang hampir di segala penjuru Sakuntili mulai tersengal dan seperti hendak bersin Lorgambir seta melangkah ke salah satu sudut gubuk Karena sebelumnya sudah pernah berada di situ dan telah menyaksikan apa yang dilakukan si kakek Maka wiro rak lum apa yang akan terjadi Lorgambir seta menekan sebuah tiang bambu Sakuntili tercengang heran ketika tiba-tiba lantai kayu yang lapuk terbuka ke samping Dan kini kelihatan sebuah tangga batu menurun Aji perdana menuruni tangga itu, memasuki sebuah gang batu yang amat panjang Yang lain-lain mengikuti di belakangnya Rombongan sampai di hadapan sebuah dinding batu berwarna putih yang merupakan pintu di ujung gang Di sini kakek mata picak menekan salah satu bagian dinding, pintu batu putih lalu terbuka Di balik pintu batu ini membujur sebuah lorong yang diterangi pelita kecil-kecil Di ujung lorong terdapat sebuah pintu lagi Kali ini berwarna merah Dengan menekan salah satu bagian rahasia Lorgambir seta membuka pintu batu itu Sakuntili tercengang-cengang ketika melihat ruangan di belakang pintu adalah sebuah ruangan sangat luas Yang lantai, dinding dan langit-langitnya tertutup hamparan permadani Di sebelah kanan ruangan ada sebuah jendela besar Di belakang jendela tampak terbentang rimba belantara yang tak pernah dijejaki manusia Lengkap dengan sebuah air terjun tinggi Di atas sebuah kursi malas besar yang terletak di tengah ruangan terbujur sesosok tubuh manusia yang gemuk luar biasa Tubuh gemuk besar ini anehnya mengenakan sehelai pakaian yang jelas tampak kekecilan Sebatang pipa tak berapi terselip di selah bibir si gemuk Yang keluar dari mulutnya bukan kepulan asap pipa, tapi suara dengkur yang menggemuruh Kedua matanya terpejam Jelas si gemuk ini tengah tertidur nyenyak Apa ini orangnya yang bernama si Raja Penidur? Tanda tanya sekuntili berbisik Wiro anggukan kepala Hatinya cemas Dia tahu betul kalau sudah tidur, si Raja Penidur yang merupakan tokoh nomor satu di dunia persilatan ini akan tidur sampai berbulan-bulan Kata orang yang tahu, sekalipun ada petir menyambar di sampingnya, dia tak akan bangun Kalaupun terbangun paling-paling hanya bukakan sepasang matanya yang sipit sedikit lalu mendengkur kembali Lalu apa yang bisa dilakukan si tukang ngorok ini? Dulu sewaktu dunia persilatan dilanda malapetaka besar akibat keganasan seorang sakti jahat bernama Siluman Teluk Gonggo Si Raja Penidur berhasil ditemui dalam keadaan bangun Kini Wiro garuk-garuk kepala Kakek mata picak mendehem beberapa kali Pendekar 212 Aku melihat bayangan rasa cemas di wajahmu Aku mengerti apa yang kau cemaskan Tapi percayalah, sebenarnya tak ada yang perlu dicemaskan Guruku si Raja Penidur telah mengatur segala galanya Dalam keadaan gurumu tidur seperti ini, apa yang bisa kau lakukan kek? Juga apa yang bisa dilakukan oleh gurumu? Tanda tanya bertanya Wiro Jangan khawatir pendekar 212 Dengar dulu keteranganku Sahut Lor Gambir setah Lalu dia menjelaskan Suatu malam sekitar 4 bulan yang lalu Si Raja Penidur bermimpi Ada 3 hal muncul dalam mimpinya itu Pertama muncul wajah sesosok makhluk yang menyeramkan Mukanya tertutup bulu-bulu kasar Sepasang matanya merah Turut apa yang kemudian terjadi dalam dunia persilatan Makhluk yang terlihat dalam mimpi tersebut banyak kesamaannya dengan makhluk yang kini gentayangan di malam hari dan dikenal dengan nama setan dari luar jagad Hal kedua yang muncul dalam mimpi guruku ialah sesosok wajah lagi yakni wajahmu Wajahku ujar Wiro tercengang lalu garuk-garuk kepala Betul Itu satu pertanda bahwa antara kau dan setan dari luar jagad akan mengalami adanya satu hubungan Maksudnya aku dan makhluk itu berkomplot melakukan kejahatan atau tidak begitu memotong lor gambir setah Guru tidak mengatakan begitu Beliau mengartikan bahwa kelak akan ada kontra antaramu dengan setan dari luar jagad Wiro masih tidak mengerti Maka dia bertanya Apa hal ketiga yang muncul dalam mimpi beliau sebuah batu hitam tipis berukuran selebar telapak tangan Menurut petunjuk dalam mimpi batu itu adalah salah sebuah benda yang datang dari angkasa luar Kemungkinan besar merupakan pecahan dari bintang berekor atau lintang ngalih Hanya dengan benda itulah setan dari luar jagad dapat dilumpuhkan bahkan dibunuh ah Di mana pula bisa didapat batu dari luar jagad itu ujar Wiro sambil menggaru kepala Kakek mata picak sebaliknya sunggingkan senyum Jika tidak ada petunjuk sampai kiamat pun tak ada yang bakal dapat menemukan benda itu Tapi guruku berhasil mendapat petunjuk dan memerintahkan aku untuk mencarinya menyelaku Wiro Lor gambir setah menggeleng Batu itu telah kami temukan Tenggelam di dasar sungai, tepat di bawah air terjun sana Si kakek menunjuk ke arah air terjun di dalam merimba belantara Kalau begitu kita bisa segera membuat perhitungan dengan makhluk iblis itu Sebelum dia membunuh dan menebar kejahatan lebih banyak yang bicara adalah sekuntili Gadis cantik, siapakah kau sebenarnya? Kau belum memperkenalkan diri padaku Bertanya Lor gambir setah setelah perhatikan para sekuntili sejurus Saya sekuntili Murid Empu Bagananta dari Gunung Lawu titik Ah, ah Sepuluh tahun lalu ketika aku bertemu dengan Empu Baganat di Lawu Memang kulihat ada seorang gadis kecil tengah mendalami ilmu silat Tentu gadis yang kulihat itu adalah engkau Sekuntili menjurah dalam-dalam dan berkata Saya jadi ingat sekarang kakek Setelah batu itu ditemukan Apa yang akan kau lakukan kekwiro ajukan pertanyaan Batu itu akan kuserahkan padamu pendekar 212 Lalu kewajibanmu adalah mendatangi markasnya setan dari luar jagad dan membunuhnya dengan batu itu Sedikit saja tubuhnya tersentuh batu Tamatlah riwayatnya, jika memang begitu petunjuk dalam mimpi dan begitu perintah si Raja Penidur Aku siap melakukan tugas, jawab wiro bersemangat Hanya saja aku belum melihat bendanya Lor Gambir setah memberi isyarat pada wiro agar mengikut info Ternfata kakek metapicak itu melangkah mendekati si Raja Penidur yang tidur terbadai di atas kursi malas besar Bantu aku mengangkat tangan kanan guruku Batu itu ada di kempitan ketiak kanannya ala Wiro keluarkan seruan Hampir terceplos ucapannya tapi cepat-cepat dia menutup mulut Dilihatnya Lor Gambir setah mulai mengangkat tangan kanan si Raja Penidur yang memang bukan olah-olah besar dan beratnya Ternyata kakek ini kepayahan melakukannya seorang diri Wiro mendekat dan merbantu Gila! Tangan si Gendut ini memang berat sekali katanya dalam hati Setelah kedua orang itu sama-sama kerahkan tenaga dalam baru tangan itu bisa terangkat Tampaklah ketiak si Raja Penidur yang basah oleh keringat dan bulu-bulu ditambah daki Diketiak itulah justru tampak sebuah batu hitam pipih Batu dari luar jagad Ketika Lor Gambir setah ulurkan tangan kanan untuk mengambil batu Tiba-tiba si Raja Penidur bergerak Salah satu matanya tampak membuka sedikit Eh, eh, ada apa di sini? Kulihat banyak orang mengelilingku Eh, juga ada gadis cantik jelita Ah, aku mengantuk sekali Kepingin tidur si Raja Penidur menguat lebar-lebar Matanya yang tadi terbuka kini menutup kembali Lalu terdengar kembali suara dengkurnya seperti tadi Tokoh noror satu dalam dunia persilatan ini kembali tidur pulas Lor Gambir setah memberi isyarat pada Wiro Kedua orang itu kembali mengangkat tangan kanan si Raja Penidur sampai ketiaknya tersingkap Kau yang mengambil batu itu Wiro Cepat lakukan berkata Lor Gambir setah Sesaat Wiro merasa bimbang Bukan bimbang apa-apa Tapi hati kecilnya merasa jijik Batu hitam itu basah oleh keringat si Raja Penidur yang penuh daki Dan ketiak itu sendiri menebar bau yang merontokkan bulu hidung Ayo cepat teriak Lor Gambir setah Demi dunia persilatan membatin Wiro Tapi juga memaki dalam hati Lalu dia ulurkan tangan kiri mengambil batu hitam di atas ketiak Tangannya terasa basah, perutnya terasa menjadi mual Tangan si Raja Penidur diturunkan kembali Simpan batu itu baik-baik Saat ini juga kau harus berangkat ke Bukit Wadas Lintang Mengikuti perintah si kakek Wiro Segera simpan batu hitam itu di balik pakaiannya Saat itulah Aji Perdana mendekati Lor Gambir setah Dan berkata, Guru, seharusnya batu hitam itu kau serahkan padaku Sebagai murid, aku lebih layak melakukan tugas membunuh setan dari luar jagad daripada dia Lor Gambir setah terdiam sesaat sementara Wiro dan Sakuntili saling berpandangan Si kakek tersenyum dan pegang pundak muridnya Aji, aku sangat menghargai baktimu sebagai murid Tapi apa yang aku lakukan adalah sesuai dengan petunjuk yang didapat guruku Dan juga sesuai dengan perintahnya Kata-kata yang setengah menjelaskan dan setengah membujuk dari sang guru Ternyata tidak dapat diterima oleh Aji Perdana Dengan muka asam pemuda ini membungkuk dan berkata Izinkan aku meninggalkan ruangan Ada pekerjaan lain yang harus aku selesaikan Habis berkata begitu Aji Perdana lantas tinggalkan tempat itu Tanpa menoleh pada Wiro ataupun Sakuntili Lor Gambir setah tampak tidak enak Agar kakek itu tidak merasa malu Wiro cepat-cepat berkata Kek, batu dan pesan telah kuterima Kami berdua mohon diri kecuali jika ada petunjuk lain Makin cepat kalian pergi makin baik Menjawab Lor Gambir setah Mohon disampaikan salam kami pada Raja Penidur Lor Gambir setah mengangguk mendengar ucapan Sakuntili Sambil tersenyum dia berkata Guru sempat melihatmu tadi walaupun cuma sebentar Di lain hari jika kau ada kesempatan silahkan datang lagi kemari Aku mempunyai firasat Sebenarnya banyak hal yang ingin dikatakan beliau padamu Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa datang lagi kemari Jawab Sakuntili pula Lalu bersama-sama Wiro Sengdara tinggalkan ruangan itu Lor Gambir setah mengantarkan sampai di pintu batu berwarna putih Ketika Wiro keluar dari dalam gubuk riut Dan baru beberapa puluh langkah berada di dalam hutan Mendadak tampak seseorang berpakaian putih berdiri di depan mereka Jelas orang ini sengaja menunggu keduanya di tempat itu Dan orangnya bukan lain adalah Aji Perdana Murid kakek mata picak Lor Gambir setah Hendah apapula pemuda berengsek ini menunggu kita di sini Berbisik Sakuntili Tenang saja, biar aku yang menegur Balas berbisik Wiro Begitu sampai di hadapan Aji Perdana Wiro berhenti lalu siap untuk menegur Tapi Aji Perdana membuka mulut lebih dahulu Aku ingin bicara katanya Suaranya agak meradang Ah, jikakah sengaja mencegat kami di sini dan mengatakan ingin bicara Pasti ada sesuatu yang penting Kata Wiro pula sambil menyeringai Hanya sayang kami tidak ada waktu Celanamu masih basah oleh air kencing Masih bau pesing Sebaiknya kau pergi cebok dulu Ganti celana baru bicara dengan kami ya Ya, aku tak tahan mencium bau pesingmu menimpali Sakuntili Paras Aji Perdana menjadi merah padam Amarahnya yang tak terkendalikan membuat pemuda ini langsung hantamkan tinju kanannya Yang diarahnya adalah Muka Wiro Kali ini pendekar 212 tidak mau memberi hati lagi Dengan tangan kiri ditangkisnya pukulan Aji Perdana hingga pemuda ini terangkat 5 jengkal ke atas Di saat yang sama Wiro tusukan 2 jari tangan kanannya ke perut si pemuda Detik itu juga Aji Perdana menjadi kaku tegang tak bisa bergerak Tetapi perutnya terasa sakit memilin-milin seperti hendak buang air besar Dari mulutnya keluar suara seperti orang kepedasan Mukanya dan sekujur tubuhnya keringatan Persis seperti orang yang berusaha menahan berak Wiro tertawa lebar Sambil tepuk-tepuk bahu Aji Perdana dia berkata Kalau kau memang mau berak, keluarkan saja Jangan ditahan-tahan Ha, ha, ha Tanda seru lalu Wiro berpaling pada Sakuntili yang juga tertawa geli Wiro tarik lengan gadis ini Keduanya tinggalkan tempat itu sambil terus tertawa-tawa Delapan bukit batu ada selintang tanpa angker di bawah siraman terik sinar matahari Sebelum kita naik ke puncak, kurasa aku harus menyerahkan separuh dari batu hitam ini pada Musa Kuntili Berkata pendekar 212 Terlalu besar bahayanya jika tidak dipagari dengan benda dari luar jagad ini Wiro keluarkan batu hitam pipih dari balik pakaiannya Batu itu diletakkan yang di atas sebuah batu besar Dia kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan lalu memukul dengan pinggiran tangan Batu terbelah dua, hampir sama besar satu dengan lainnya Setelah masing-masing berbekal sepotong batu, keduanya segera mendaki ke atas bukit Ada sedikit perasaan tegang dalam diri Wiro Tegang kalau-kalau batu hitam itu ternyata tidak mempunyai kekuatan apa-apa dalam menghadapi setan dari luar jagad yang telah disaksikannya sendiri kedasyatannya Sebaliknya Sakuntili mendaki bukit dengan satu tekat yakni untuk dapat membalas dendam Walaupun ketika diculik setan dari luar jagad belum sempat melakukan sesuatu terhadap dirinya Tetapi seorang adik seperguruannya tewas di tangan makhluk dasyat itu ketika berusaha menolongnya Ada satu keandahan pada makhluk Durjana itu titik berkata Sakuntili Dia tak pernah terlihat pada siang hari mungkin siang hari dipergunakannya untuk tidur atau bersama di Malam baru gentayangan mencari korban Siang atau malam, sekali berada di tempat ini kita harus waspada Sahut Wiro pula Menjelang rembang petang kedua muda mudi itu berhasil mencapai 2 per 3 dari ketinggian bukit Saat itulah keduanya tiba-tiba mendengar suara tiupan seruling yang luar biasa Tiupan seruling ini terasa mencucuk dan menyakitkan liang telinga Wiro hentikan langkah dan pasang telinga tajam-tajam Mari katanya pada Sakuntili Lalu setengah berlari mendaki ke puncak bukit Semakin ke atas semakin keras suara tiupan seruling dan semakin sakit telinga kedua orang itu Di balik sebuah batu besar Wiro berhenti dan memandang ke arah bawah Hanya beberapa belas tombak di bawah sana nampak duduk seorang lelaki separuh baya berpakaian putih Dialah yang meniup suling Dan yang dijadikannya suling bukan lain adalah kapak maut naga geni 212 milik Wiro Aneh kata Wiro Seruling berbentuk kapak itu adalah milikku Dirampas oleh setan dari luar jagad Mengapa kini berada di tangan orang itu? Kau kenal padanya atau pernah melihatnya sebelumnya Sakuntili Sengdara yang ditanya gelengkan kepala Aku harus merampas senjata mustika itu kembali kata Wiro Lalu keluar dari balik batu besar dan siap untuk mendatangi lelaki berpakaian putih yang duduk Meniup kapak naga geni 212 Namun gerakan pendekar ini tertahan ketika tiba-tiba dari balik batu yang lain melompat keluar Seorang kakek bermuka panjang cekung berambut panjang berwarna kelabu Pakainya hitam-hitam Sepasang matanya menyala merah Wiro dan Sakuntili cepat-cepat berlindung kembali di balik batu Aku pernah menemui orang tua aneh itu suatu malam di bukit ini Dia tidak bisa bicara Lidahnya puntung Kau kenal padanya tanda tanya tidak Melihat pun baru sekali ini Tapi melihat bagaimana matanya membersihkan sinar merah Sepertinya labara besar Dugaan dia punya hubungan tertentu dengan setan dari luar jagad Kita keluar atau mendekam di sini saja biar sembunyi dulu di sini Kita lihat saja apa yang terjadi Jawab Wiro Begitu melompat dari balik batu Kakek berambut ke buah itu langsung mendekat lelaki di atas batu Mukanya jelas menunjukkan kemarahan Tangan kanannya menuding terus-menerus dan dari mulutnya terdengar suara Ha-ha-ha-hu-ha-hu-ha-hu-orang di atas batu tampak terkejut Cepat berdiri lalu melompat turun dari batu Si kakek mengejarnya Terus menunding-nunding dan keluarkan suara ha-hu-ha-hu Tua bangka gila terdengar orang yang memegang kapak naga geni 212 memaki Sudah berapa kali ku peringatkan agar tidak datang-datang lagi kemari Ha-ha-hu-ha-hu- kau mencari celaka paman Ha-ha-hu-ha-hu- tinggalkan tempat ini Jangan mencoba yang bukan-bukan Ilmu yang kau dapat tak akan mempan terhadapku Ha-ha-hu-ha-hu-orang tua itu tiba-tiba lancarkan pukulan ke arah kepala lelaki berpakaian putih Yang diserang merunduk, lalu melompat mundur Tampaknya dia sengaja tak mau melawan Ha-hu-tanda seru pergi dari sini Hardik lelaki yang memegang kapak naga geni 212 Ha-hu-ha-hu- si kakek kembali menyerang Dan kali ini pukulannya berhasil bersarang di perut orang yang jadi sasarannya Hingga orang ini jatuh terduduk dan tampak mengerenyit kesakitan Ha-hu-ha-hu- si kakek belum puas rupanya Selagi orang yang jatuh berusaha bangkit Kaki kanannya sudah meneru kirimkan tendangan Lelaki berpakaian putih sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengelak Tiba-tiba orang ini yang dalam keadaan terjepit angkat tangan kanannya yang memegang kapak naga geni 212 Suara mengaung seperti suara ratusan tawon mengamuk terdengar merobek udara ketika senjata mustika itu dibabatkan ke atas Jangan teriak Wiro berseru dari balik batu tanpa sadar Tapi terlambat Kapak naga geni 212 meneru Kakek berpakaian hitam Meroung setinggi langit ketika kaki kanannya terbabat putus Potongan kakinya mencelat jauh sedang tubuhnya langsung roboh Orang tua malang ini menggeliat-geliat beberapa kali, setelah itu tak berkutik lagi Tubuhnya tampak seperti hangus Wiroung melompat dari balik batu Sakuntili mengikuti Lelaki yang memegang kapak naga geni 212 membalik dan jelas dia tampak terkejut ketika melihat Wiro tegak di depannya Dari mana kau mendapatkan senjata itu Wiro langsung ajukan pertanyaan Meskipun jelas wajah lelaki dihadapannya Menunjukkan rasa takut Tapi ada kilatan cahaya aneh pada kedua matu orang ini Orang bertanya lekas menjawab membentak Sakuntili Aku, aku tidak tahu kapak ini berasal dari mana titik Jangan dusa hardi Wiro Senjata, senjata ini ku temukan tergeletak di satu tempat Aku, aku tidak tahu kalau ini senjata Semula hanya menyangka seruling berbentuk aneh Dan ternyata memang bisa ditilp Suaranya keras sekali Titik senjata itu adalah milikku Dirampas mahluk siluman beberapa waktu lalu Serahkan padaku Tapi, Wiro berkelebat Sekali tangannya menyambar kapak naga geni 212 sudah berada di tangannya Dengan cepat Wiro meneliti keadaan senjata warisan Eang Sinto gendeng ini Hatinya lega Ternyata senjata mustika itu tak kurang suatu apa Cepat-cepat disimpannya di balik pakaian Sekarang katakan siapa kau adanya aku Aku penduduk desa di kaki bukit Tadi pagi datang kemari dan menemukan seruling itu di salah satu lereng bukit batu Apa yang kau kerjakan di bukit ini? Apa kau tidak tahu kalau tempat ini angker orang itu menggeleng? Kau belum menjawab apa yang kau kerjakan datang kemari Aku petani musiman Kalau musim kering seperti saat ini Aku lebih suka mencari binatang buruan daripada bercocok tanam Ketika berada di lereng bukit sebelah sana Aku melihat ada sesuatu yang berkilau Ketika aku naik ke sini Kutemui benda yang berkilau itu Ternyata seruling tadi Titik siapa namamu Tanda tanya bertanya Sakuntili Yang ditanya menatap sesaat sebelum menjawab Baik Wiro maupun Sakuntili Lagi-lagi melihat ada kilatan cahaya aneh pada mati orang itu Namaku konang panahan Apa sangkut pautmu dengan kakek yang barusan kau bunuh itu Tanya Wiro pula Aku, aku tidak bermaksud membunuhnya Ternyata seruling itu ganas sekali Kakek itu muncul dan marah-marah padamu Lalu menyerangmu Tentu ada silang sengketa di antara katian dia Di apamanku Seorang guru silat di desa Lalu mendapat satu ilmu aneh Kedua matanya menjadi merah bersinar dan kekuatannya luar biasa Tapi ilmu itu minta imbalan Lidahnya harus dipotong Sekarang apa yang akan kau lakukan di tempat ini Aku, aku tidak tahu orang Tolol Maki Wiro Panggul mayat pamanmu dan tinggalkan tempat ini Aku, aku akan melakukannya Jawab konang panahan Lagi-lagi ada kilatan sinar aneh di kedua matanya Ketika dia melihat untuk terakhir kali pada Wiro dan Sakuntili Sebelum meninggalkan tempat itu Sambil memanggul mayat kakek berambut ke labu Aku tidak percaya pada manusia satu itu Kata Sakuntili Dia berdosa sahut Wiro pula Lalu memandang berteliling Malam masih cukup lama Kita harus mencari tempat yang baik untuk menunggu Sebelumnya aku sudah mengetahui salah satu bagian dari bukit ini Ketika diculik Sebaiknya kita menunggu di sana titik ketika kau diculik ujar Wiro sambil memegang lengan Sakuntili Setan dari luar jagad yang membawamu ke tempat itu Kalau kita mendekam di sana Sama saja memasukkan diri sendiri ke dalam perangkap maut Kita cari tempat yang lain sahabatku yang cantik Tapi pendek akal tanda seru kau betul Menyahuti Sakuntili Itu untungnya bersahabat dengan pendekar yang panjang akal Tapi sekaligus juga panjang tangan Eh, maksudmu tanya Wiro Kuperhatikan tanganmu tak bisa diam Kalau tidak memegang pundaku Kau menyentuh lenganku titik Ah, ah, ah Rupaya kau ingin aku menyentuh bagian tubuhmu yang lain pendekar gendeng Kita bakal menghadapi bahaya besar Dan kau masih saja bicara melantur di tempat angker ini Sembilan menunggu tenggelam matahari dan datangnya malam terasa lama sekali Ketika akhirnya langit di sebelah timur tampak kuning kemerah-merahan Tanda Seng Surya sudah menggelincir memasuki ufuk tenggelamnya Sakuntili tampak agak tegang Kau keluarkan keringat dingin Kata Wiro memperhatikan Seng Dara Terus terang aku merasa cemas Eh, apa yang kau cemaskan tanya Wiro Bagaimana kalau ternyata batu hitam itu tidak mempan menghadapi kesaktian setan dari luar jagad Kata-kata Sakuntili itu sesaat membuat pendekar 212 Wiro Sableng menjadi tak enak Si Raja Penidur tidak mungkin akan menipu kita Kata Wiro perlahan Dia memang tidak akan menipu siapapun Tapi bagaimana kalau mimpinya itu yang menipu dirinya Tanda tanya berarti kita akan celaka Akan menemui ajal di tangan makhluk itu malam ini kata Wiro pula Dia berkata sambil tersenyum tapi diam-diam Kita berlindung saja di satu tempat Bergerak dalam gelapnya malam membuat kita lebih mudah terlihat oleh makhluk itu Lalu dia akan mudah sekali membokong atau menyerang kita dengan tiba-tiba kau bertindak cerdik Memuji Wiro Dia menunjuk ke arah deretan batu-batu bukit yang besar di sebelah kanan Sejarak 10 tombak dari tempat di mana mereka berada saat itu Beringsut-ingsut keduanya bergerak menuju deretan batu-batu besar Setengah jalan, 5 tombak sebelum mencapai gugusan batu-batu besar itu Wiro berbisik Aku mencium batu sesuatu Anjir busuk, aku kenal betul bau itu Bau tubuh setan dari luar jagat Balas berbisik Sakuntili Lekas merayap dan menyelingap kebalik deretan batu-batu besar ujar Wiro Keduanya merayap cepat menuju deretan batu Mendadak lolongan dasyat merobek udara di tempat itu Sakuntili menggigit bibir menahan pekek Seperti yang dilakukan Wiro gadis ini jatuhkan diri sama rata dengan batu berbukitan Wiro, lihat di ujung sebelah kanan bisikan Sakuntili bergetar Wiro putar kepalanya sedikit Matanya bergerak ke arah yang ditunjukkan Nafasnya serta merta tertahan Makhluk itu Setan dari luar jagat tampak tegak di sebelah kanan Hanya terpisah belasan tombak dari tempat dia dan Sakuntili mendekam Sosok tubuh setan dari luar jagat tampak lebih besar dari sebelumnya Kepalanya berpaling kian kemari Sinar matanya yang merah membersit mengerikan dan tiupan nafasnya yang busuk terasa menyambar di depan hidung Dua anak manusia Jangan coba bersembunyi Aku tahu kalian berada di sekitar sini Tiba-tiba setan dari luar jagat berteriak Suaranya membahana di seantara bukit batu Lalu tampak tangan kanannya bergerak Menghantam ke arah deretan batu-batu besar kemana sebelumnya Wiro dan Sakuntili bermaksud berlindung Terdengar suara seperti meledak-ledak Deretan bebatuan itu hancur berantakan Bangsat! Jangan coba menipu kusetan dari luar jagat marah Karena ternyata di balik reruntuhan batu dia tidak menemukan kedua orang yang dicarinya Wiro diangdian siapkan pukulan sinar matahari di tangan kanan Seluruh tenaga dalam yang dimilikinya dikerahkannya ke tangan itu Kilau tangannya yang terselubung oleh sinar pukulan sakti menarik perhatian setan dari luar jagat Makhluk ini menggereng Saat itulah Wiro menghantam Sinar putih menyilaukan meneru dalam gelapnya malam Menghantam dada setan dari luar jagat dengan tepat Makhluk itu sesaat tergontai-gontai Gila! Memang tidak mempan Benar-benar tidak mempan Ujar Wiro sewaktu melihat setan dari luar jagat usap-usap dadanya yang penuh bulu-bulu kasar seperti bulu landak Kilatan pada kedua matanya tampak berkilau terang Didahului oleh suara menggembor mahluk ini meniup keras-keras Bukit batu itu laksana di landa badai Wiro terpelanting dua tombak ke kiri, sakun tili tercampak ke kanan Sebelum darah ini sempat berdiri, setan dari luar jagat membuat lompatan kilat dan tahu-tahu sudah berada di samping sakun tili Kau berani melarikan diri dariku Juga sebernai bergabung dengan pemuda itu Kali ini jangan harap bisa lolos anak manusia Kau akan jadi budak pemuas nafsu semalam suntuk sebelum kepalamu kupisahkan dengan badan setan dari luar jagat ulurkan kedua tangannya Ternyata tangan itu panjang sekali Satu kali bergerak saja setan dari luar jagat telah berhasil meraih dan menangkap pinggang sakun tili Gadis ini terpekik Sakun tili Handamkan batu hitam itu teriak Wiro Sebenarnya sejak tadi setan dari luar jagat berada di dekatnya Sakun tili telah berusaha untuk mengeluarkan batu hitam pemberian Wiro Selakanya batu itu tak ada lagi di balik pinggangnya Ternyata terjatuh sewaktu tadi tubuhnya terpental oleh tiupan setan dari luar jagat Buk tanda seru Buk Buk tanda seru Pukulan sakun tili yang mengandung tenaga dalam tinggi berulang kali menghantam dada dan dagu setan dari luar jagat Makhluk ini hanya ganda tertawa Buciak pemuas nafsu Budak pemuas nafsu tanda seru ujar setan dari luar jagat berulang kali sambil tertawa gelak-gelak Saat itu dia tidak lagi memperdulikan Wiro karena dia tahu apapun yang akan dilakukan oleh pemuda itu tak bakal membuatnya cedera Namun setan dari luar jagat jadi palingkan kepala ketika didengarnya teriakkan Wiro Makhluk iblis setan dari luar jagat Lihat ini Lihat apa yang ada di tangan kuajah berbulu setan dari luar jagat mengerenit Sepasang matanya bersinar lebih terang Namun tiba-tiba meredup Ada suara menggereng dari tenggorokannya Dia mundur satu langkah ketika Wiro datang mendekat sambil acunkan tangan kanan yang memegang potongan batu hitam pemberian Lor Gambir setamurit si Raja Penidur Jahanam Pergi kau Pergi setan dari luar jagat meniup ke arah Wiro Angin sedasyat badai kembali menderu di puncak bukit itu Tetapi begitu menyentuh batu, tiba-tiba angin ini membalik kembali, menghantam ke arah setan dari luar jagat Makhluk ini berteriak keras Masih mencekal tubuh Sakuntili dengan tangan kanannya, setan dari luar jagat melompat ke sebuah batu besar Dari sini dia lepaskan satu pukulan yang membuat derajat batu-batu besar di tempat itu hancur berantakan Tapi seolah-olah terlindung oleh satu kekuatan yang tidak kelihatan Wiro sama sekali tidak mendapat cibera, hanya tegak tergontai-gontai beberapa saat Sementara itu di depan sana kembali setan dari luar jagat berteriak seperti kesakitan Dan sewaktu sebagian dari angin pukulannya berbalik menghantam dirinya sendiri Sadar kalau makhluk menyeramkan itu ketakutan melihat potongan batu yang ada di tanya kanannya Wiro merangsak maju Kalau kau berani mendekat, ku bunuh gadis ini Ku bunuh teriak setan dari luar jagat Wiro bukannya mundur atau berhenti, malah melompat mendekat Ketarat Rasakan kematian ini setan dari luar jagat cengkeram leher sakuntili dengan tangan kirinya Sepasang matuseng darah terbelak, lidahnya terjulur Wiro lemparkan batu hitam di tangan kanannya dengan mengerahkan tenaga dalam Batu itu melesat di udara, mengeluarkan suara berdesing, menebar, hawa dingin yang aneh Tapi lebih aneh lagi, batu yang tadinya hitam itu ketika melayang di udara tampak menjadi marah Laksana terbakar dan pada bagian ekornya terbentuk cahaya terang seperti lidah api Setan dari luar jagat keluarkan suara melolong dasyat Lintang ngalih Lintang ngalih jeritnya ketakutan Tangannya yang tadi siap untuk menghancur remukan leher sakuntili di angka tinggi-tinggi guna menutupi kedua matanya Makhluk ini seperti ketakutan setengah mati Sementara tubuh sakuntili terjatuh ke batu Setan dari luar jagat kembali keluarkan suara lolongan Dia hendak melompat menghindari sambaran batu hitam Bercahaya nyala api yang datang menyambar ke arahnya Tapi kedua kakinya terasa berat Sepasang tangannya yang ditutupkan ke wajahnya juga tak bisa digerakkan lagi seolah-olah menempel ke wajahnya Setan dari luar jagat melolong sekali lagi Sekali ini lolongannya terhenti di tengah jalan ketika batu hitam yang dilemparkan Wiro menghantam lehernya dan menancap amblas ke dalam tenggorokannya Sosok tubuh tinggi besar setan dari luar jagat roboh bergedebok ke atas batu Menggelapar-gelapar beberapa kali lalu diam tak berkutik Dari tubuh itu kemudian menebar bau busuk sekali lalu ada kepulan asap membubung ke udara Ketika kepulan asap lenyap, sosok tubuh setan dari luar jagat ikut lenyap Di bekas tempatnya roboh, tampak tergelimpang sesosok tubuh lelaki berpakaian putih dalam keadaan menelungkup Sesaat Wiro tidak perhatikan sosok tubuh itu karena dia mementingkan menolong Sakuntili lebih dulu Ketika dia sadar apa yang terjadi maka cepat-cepat dia mendekati sosok tubuh yang terbujur Aku seperti pernah melihat orang ini sebelumnya, Wiro, bukankah di titik derajat Wiro pergunakan ujung kakinya untuk membalikan tubuh yang menelungkup Begitu sosok tubuh ini tertelentang Wiro dan Sakuntili sama-sama terkejut Kondang panahan dasis Wiro Dia rupanya ujar Sakuntili Tiba-tiba tubuh lelaki separuh bayab bernama kondang panahan itu melesat satu setengah tombak ke udara Dari mulutnya terdengar suara lolongan panjang Ketika jatuh kembali ke atas batu bukit, tubuh yang tadi tidak cedera apa-apa tahu-tahu kini berubah hitam Penuh luka-luka mengerikan mulai dari muka sampai ke kaki Bau sangat busuk kembali menebar di tempat itu Sakuntili seperti mau muntah dan cepat-cepat menutup hidung Wiro meludah berulang kali Sebelum muncul setan yang lain, mari tinggalkan tempat celaka ini kata Wiro Keduanya membalikan tubuh Ketika melangkah, kaki Sakuntili mendendang sesuatu Sewaktu diperhatikan ternyata potongan batu hitam yang terjatuh Cepat-cepat Sakuntili memungutnya Batu itu tak ada gunanya lagi Buat apa diambil tanda tanya berkata pendekar 212 Saat ini memang tak ada gunanya lagi Tapi siapa tahu di kemudian hari Paling tidak sebagai kenang-kenangan pertemuan dan pengalaman kita bersama Wiro ranggut-manggut Tiba-tiba dia hentikan langkah dan berkata Bagaimana kalau batu yang kau simpan itu hanya membuat makhluk-makhluk seram dari luar angkasa berdatangan Dan mengikuti kemana kau pergi LH Sakuntili terpekik dan lepaskan batu yang dipegangnya Wiro cepat sambut batu yang jatuh Lalu cepat sekali tangannya menjatuhkan batu itu kebalik dada pakaian Sakuntili Hingga batu kemudian tertahan dan terselip di belahan payudaranya Tentu saja Sengdara menjerit-jerit pakkaruhan Nah, apa kataku? Belum lagi kita meninggalkan bukit ini sudah ada makhluk dari luar jagad yang menggerayangimu Lihat tangan makhluk menyelinap tangan kanan Wiro meluncur enak saja kebalik dada pakaian Sengdara Meskipun maksudnya untuk mengambil batu hitam yang tadi diselipkannya di belahan dada Sakuntili Tapi mau tak mau tangan yang jahil itu tentu saja menyentuh bagian tubuh darah yang kencang dan mulus itu Manusia jahil Aku bersumpah agar kau benar-benar jadi setan dari luar jagad teriak Sakuntili Lalu memukul dada pendekar 212 Wiro Sableng dan lari menuruni bukit batu Aku tahu kau memang senang jika aku benar-benar jadi setan Kau minta digentayangi Betulkan tanda tanya Ha, 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 ha setan tanda seru Setan Setaan teriak Sakuntili Selesai